Di depan Luoping, ada lebih dari 200 orang berkumpul dalam susunan formasi. Meskipun mereka berada di dalam susunan formasi, orang-orang ini masih melepaskan susunan formasi pelindung, menciptakan lapisan pertahanan ganda. Kecemerlangan susunan formasi benar-benar memisahkan kabut di sekitarnya, jarak puluhan kaki jauhnya dapat terlihat dengan jelas, cukup untuk mendeteksi bahaya. Tidak jauh dari susunan formasi, terdapat sebuah ruang yang tampak ilusi, seolah-olah ada tetapi juga seolah-olah tidak ada. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, akan sulit menemukan sesuatu yang aneh di dalamnya. Luoping melihat dengan hati-hati beberapa kali dan tidak melihat apapun, tetapi intuisi memberitahunya bahwa kemungkinan besar itu adalah lokasi ruang khusus. Susunan formasi ini diatur oleh master susunan kamar dagang kita. Tidak hanya dapat mengisolasi kabut di dekatnya, tetapi juga memainkan peran pertahanan yang sangat baik. Ayo masuk. Fuyong berkata sambil memimpin Luoping dan yang lainnya ke depan susunan formasi. Setelah seorang lelaki tua melihat Fuyong, dia langsung mengulurkan tangannya dan melepaskan sinar True Essence pada susunan formasi di depan Fuyong. Di bawah riak, pola seperti gelombang muncul pada susunan formasi di depan Fuyong. Fuyong langsung masuk, lalu Tuan Ning juga mengikutinya, Luoping dan yang lainnya melihat ini, dan tidak ragu untuk mengikutinya. Saudara Fu, kenapa kamu datang terlambat? Saya pikir kamu takut dan tidak berani datang. Begitu dia memasuki susunan formasi, Luoping mendengar suara bertanya pada Fuyong, arti ejekannya sangat jelas, tetapi Fuyong tidak menunjukkan emosi apapun karena ini, dia masih sangat tenang. Apa gunanya datang lebih awal? Kita masih harus menunggu semua orang datang sebelum kita bisa mulai. Lagi pula, datang lebih awal belum tentu bisa mendapatkan hasil yang bagus. Fuyong berkata dengan tidak tergesa-gesa. Huh, sepertinya kakak Fu sangat percaya diri dengan pembantu yang dia undang, tapi jumlahnya agak suram, kekuatan kultifasinya bahkan lebih. Cek cek cek, aku tidak tega melihatnya. Pria itu terus bergerak. Lagi pula, para pembantu yang diundang oleh manajer cabang lainnya memiliki keunggulan dalam jumlah, dengan paling banyak sepuluh orang, atau memiliki kekuatan kultifasi yang luar biasa, dengan yang terkuat berada di tahap akhir jiwa yang baru lahir, tidak seperti Fuyong. Dia hanya berhasil mengundang empat orang, dan hanya satu dari mereka yang mencapai tahap jiwa pertengahan. Tiga lainnya semuanya berada di Aorus Core Stage. Karena itu, dia tidak boleh dipandang rendah oleh orang lain. Bagaimanapun, para petinggi kamar dagang sangat mementingkan operasi ini. Manajer cabang manapun yang menemukan harta paling banyak tentu akan diberi imbalan. Itu sebabnya mereka sangat perhatian. Jika kamu tidak tahan melihat, jangan lihat. Saya harap delapan pembantu yang kamu temukan tidak akan mempermalukanmu. Jika tidak, kamu akan kehilangan banyak muka. Fuyong melihat kedelapan petani di belakangnya dan berkata, Meskipun lima dari mereka adalah kultifator tahap jiwa yang baru lahir, Fuyong tidak peduli. Dia mempercayai pilihan Tuan Yuning dan percaya pada kelompok Luoping. Setelah Fuyong selesai berbicara, dia tidak lagi memperhatikan orang itu. Sebaliknya, dia memimpin Luoping dan yang lainnya menemui lelaki tua yang bertanggung jawab atas formasi dan dengan hormat menyapanya. Fuyong menyapa Tuan Zuokyu. Salam Guru. Di saat yang sama, suara Tuan Yuning juga terdengar. Pada saat ini, Luoping benar-benar yakin bahwa Tuan Ning ini adalah orang yang bersembunyi dalam formasi susunan di kamar Fuyong. Lagi pula, untuk memiliki Grandmaster Formasi Array sebagai master, teknik formasi araynya jelas tidak sederhana. Orang tua itu tersenyum dan memandang Fuyong dan Tuan Yuning. Lalu, matanya menyapu Luoping dan yang lainnya. Meskipun tidak ada tekanan dari auranya, Luoping dan yang lainnya masih bisa merasakan bahwa mereka terlihat jelas. Sangat bagus, tidak buruk. Orang tua itu hanya mengucapkan empat kata dan tidak mengatakan apapun lagi. Namun, wajah Fuyong dan Tuan Yuning penuh kegembiraan. Sepertinya mereka masih peduli pada lelaki tua itu. Sekarang semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai operasinya. Sebentar lagi, saya akan membuka sementara celah pesona di luar ruang khusus. Namun, itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Setiap orang yang berpartisipasi dalam operasi harus masuk sebagai secepatnya. Selain itu, sebelum kamu masuk, kamu harus bersiap untuk membela diri karena aku tidak tahu situasi spesifik di dalam. Mungkin ada bahaya yang menunggumu. Namun, kamu dapat yakin bahwa sama sekali tidak ada kekuatan di atas yang baru lahir. Tahap jiwa. Jika tidak, ruang ini pasti sudah runtuh sejak lama. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melihat bahwa semua orang telah mengingat kata-katanya. Kemudian, dia meninggalkan pesona dan berjalan menuju ruang khusus. Itu adalah tempat yang Luoping perhatikan sebelumnya. Selain lelaki tua itu, ada empat orang yang berkultivasi sendiri yang mengikutinya dari dekat. Pada pandangan pertama, terlihat jelas bahwa mereka ada di sini untuk melindunginya. Dari transmisi suara Niue, Luoping mengetahui bahwa keempat orang ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik tahap Naschen Sol. Ya ampun, status Master Arai Grandmaster benar-benar patut ditiru. Dia sebenarnya membutuhkan perlindungan dari empat pembangkit tenaga listrik tahap Naschen Sol. Ini adalah kekuatan budidaya pemimpin sekte kelas 3. Namun, mereka hanya bisa menjadi pengawal. Nilai dari Master Arai Grandmaster dapat dilihat. Orang tua itu berjalan langsung ke ruang khusus sebelum berhenti. Setelah melihat sekeliling sebentar, dia melepaskan aliran kekuatan batin sejati ke ruang di depannya. Dengan kilatan cahaya hijau, lapisan pesona muncul di depan mata semua orang. Melihat ini, lelaki tua itu mengeluarkan alat susunan yang tak terhitung jumlahnya dan terus-menerus melemparkannya ke dalam kehampaan di depannya. Mereka melekat erat pada permukaan pesona seperti ulat yang berjongkok di tanah. Setelah semua alat arai ditempatkan, masing-masing mengeluarkan seberkas cahaya yang saling terhubung membentuk garis sempurna. Dilihat dari jauh, terang dan berwarna-warni seperti bintang di langit. Saat ini, Luoping dan yang lainnya dipimpin oleh 20 manajer cabang. Mereka datang ke belakang lelaki tua itu dan mengamati dengan cermat perubahan di ruang khusus, menunggu jalan terbuka. Luoping melihat metode orang tua itu dan penempatan alat susunannya. Dia tahu bahwa lelaki tua itu sedang menyiapkan susunan cemerlang untuk menembus pesona ruang khusus. Namun, susunan orang tua itu sangat cemerlang. Ada ratusan alat arai dan jelas bahwa dia sedang menyiapkan arai level 7. Luoping tidak bisa mengenali jenis arai apa itu. Setelah semua alat susunan mengeluarkan seberkas cahaya dan membentuk peta garis, lelaki tua itu memaksakan setetes darah dari ujung jarinya dan menjentikannya ke tengah peta garis. Garis hijau asli langsung berubah menjadi merah. Dengan tambahan darah, ratusan alat susunan memancarkan cahaya yang lebih terang. Garis merah tua juga menjadi lebih tebal. Setelah cahayanya mengembang dan menyusut beberapa kali, akhirnya menjadi stabil. Di bawah tatapan terkejut semua orang, semua alat susunan menghilang. Hanya bagian seperti cermin yang muncul di permukaan pesona ruang khusus. Itu memancarkan cahaya redup dan sangat aneh. Masuklah dengan cepat. Di bawah perintah lelaki tua itu, para kultifator yang berdiri di depan segera sadar. Mereka meningkatkan yuan sejati mereka dan memperkuat pesonannya sebelum memasuki lorong itu satu per satu. Kecepatan setiap orang sangat cepat. Dalam sekejap, sekitar 100 orang telah masuk. Selain 150 orang pembantu yang diundang oleh pimpinan cabang, Kadin Guntur juga mengirimkan 50 orang anggotanya. Totalnya ada 200 orang. Melihat separuh orang telah masuk, Niyue dan Luoping diam-diam bertukar kata. Dia masih khawatir tetapi melihat ekspresi percaya diri Luoping, dia hanya bisa memilih untuk percaya padanya. Luoping dan King Chengzi berdiri di belakang. Tak lama kemudian, giliran mereka untuk masuk. Fuyong menatap mereka dengan semangat sebelum mereka memasuki lorong. Saat dia melangkah ke lorong, Luoping merasakan kekuatan yang kuat menyelimuti dirinya dan langsung menariknya masuk. Dia tidak perlu bergerak sama sekali. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya untuk sementara tetapi Luoping tidak meronta. Dia tahu bahwa ini adalah fungsi teleportasi ruang khusus dan tidak ada bahaya. Di bawah kekuatan ini, Luoping merasa seperti telah menempuh jarak yang sangat jauh. Meskipun dia tidak tahu kemana dia diteleportasi, dia yakin dia tidak lagi berada di hutan misti abis. Dengan suara, pop, seolah-olah dia telah melewati penghalang, kekuatan yang membungkus tubuh Luoping tiba-tiba menghilang. Dia kembali ke keadaan normalnya. Pesona itu masih ada di sekelilingnya dan tidak terpengaruh. Kenapa di sini gelap sekali? Mengapa saya tidak dapat melihat jalan di depan? Luoping melihat kegelapan di depannya dan tidak dapat mempercayainya. Bahkan malam hari tidak berpengaruh pada kultifator tetapi dia tidak dapat melihat apapun di sini. Itu sangat aneh. Apa? Bahkan indra spiritualku tidak bisa bekerja. Tempat apa ini? Luoping mencoba melepaskan perasaan spiritualnya untuk memeriksa situasi di dekatnya untuk melihat apakah ada kultifator lain di dekatnya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa indra spiritualnya pun tidak dapat digunakan. Begitu perasaan spiritualnya meninggalkan tubuhnya, dia kehilangan kontak dengannya. Dia mencoba beberapa kali tetapi hasilnya sama. Dia akhirnya menyerah pada ide ini. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan metode yang paling primitif. Bang! Bola api muncul di ujung jarinya dan langsung menerangi ruang di depannya. Namun, cahayanya hanya dapat menerangi sekitar dua kaki dan tidak terlalu terang. Bagaimana ini bisa terjadi? Luoping meningkatkan jumlah Zen Yuan dan meningkatkan kecerahan api. Meski begitu, tidak banyak perubahan. Dia dengan hati-hati mengamati pemandangan di depannya. Dia melihat bahwa cahaya yang dilepaskan oleh nyala api itu hancur oleh suatu kekuatan yang berjarak dua kaki. Tidak ada cara untuk terus menyebar lebih jauh. Pemandangan ini seperti sumber cahaya api yang diserap. Bahkan jika Luoping meningkatkan Zen Yuan-nya, tidak ada efeknya. Namun, cahaya setinggi dua kaki lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia hanya bisa menahan rasa penasarannya untuk sementara dan mulai bergerak maju. Tidak mengetahui di mana tempat ini atau di mana pintu keluarnya, Luoping hanya bisa mengidentifikasi arah dan terus bergerak maju. Sepanjang jalan, dia tidak bertemu dengan kultifator lain dan tidak mendengar suara apapun. Suasana benar-benar sunyi. Tempat apa ini? Ruang khusus ini bukanlah dunia yang gelap, bukan? Setelah berjalan sekitar waktu yang setara dengan sebatang dupa, hari masih gelap gulita. Luoping akhirnya menjadi tidak sabar dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Mempertahankan pesona menghabiskan Zen Yuan miliknya. Ditambah fakta bahwa dia memadatkan apinya, jika ini berlanjut selama beberapa dekade, bahkan jika tidak ada bahaya, Zen Yuan miliknya akan habis dan dia akan mati. 262 Eh, apakah ada langkah di depan? Setelah berjalan cukup lama, akhirnya dia mendengar suara langkah kaki. Luoping tidak peduli apakah itu manusia atau monster. Dia langsung maju. Langkah kaki di sisi lain juga mendekat dengan cepat. Cahaya kedua api itu akhirnya bertemu. Menghadapi cahaya, Luoping melihat pemandangan di sisi lain dengan jelas. Itu adalah wajah yang lembut. Wajah familiar itu membuat Luoping tersenyum. Itu kamu. Itu kamu. Keduanya berbicara pada saat bersamaan. Dalam hal ini, beruntung bisa bertemu rekan satu tim. Orang di seberang adalah Yuqing. Luoping ingat ketika mereka memasuki lorong, dia berada di belakang Yuqing. Apakah kamu tidak melihat orang lain? Luoping bertanya. Tidak, aku berjalan lama sekali sebelum bertemu denganmu. Tempat apa ini? Mengapa penglihatan dan indera jiwaku sepertinya kehilangan fungsinya? Bahkan cahaya apinya pun terbatas. Yuqing bertanya dengan ragu. Entahlah, pokoknya tempat ini sangat aneh. Sebaiknya kita berhati-hati. Lebih baik cari jalan keluarnya. Selama ada sumber cahaya, akan jauh lebih aman. Kata Luoping. Meskipun kekuatan kultifasinya tidak terpengaruh, perasaan jiwanya tidak berguna. Penilaiannya terhadap bahaya semakin melemah. Selain itu, penglihatannya pun terbatas. Jika memang ada bahaya, akan sangat sulit untuk mengatasinya. Ya, ke arah mana kita harus pergi sekarang? Yuqing bertanya. Apakah kamu datang dari arah itu? Luoping bertanya. Yuqing menunjuk ke belakangnya. Luoping menyadari bahwa mereka berdua datang dari arah yang sama, tetapi mereka perlahan-lahan semakin dekat satu sama lain sebelum akhirnya bersatu kembali di sini. Kalau begitu, mari kita lanjutkan ke arah yang sama dan lihat apakah kita bisa menemukan jalan keluar. Kata Luoping. Oke, tidak masalah. Kata Luoping. Kata Luoping. Di saat yang sama, Yuqing juga memperhatikan pertarungan di depan mereka. Usai berdiskusi, mereka langsung mengikuti arah suara. Namun, suaranya sepertinya sangat dekat. Mereka berjalan lama tetapi tetap tidak melihat siapapun. Mengapa tempat ini begitu menakutkan? Suara seorang wanita terdengar. Dia terdengar agak takut. Benda tua ini benar-benar bukan manusia. Dia sebenarnya berani menindas kita seperti ini. Kalau aku punya kekuatan, aku pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Oh, lenganku. Suara pria lain itu jelas sangat marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh tanah dengan tangannya, dan dia menjerit kesakitan. Saya katakan, Kuze, jangan bicara besar-besaran. Penatua Jing itu adalah ahli tahap jiwa yang baru lahir. Bagaimana Anda bisa menghadapinya? Bahkan jika Anda cukup beruntung untuk berkultivasi ke tahap Naschen Sol, itu mungkin akan terjadi ribuan tahun kemudian. Mungkin dia sudah mati saat itu. Ding Zhang Shan berkata sambil tersenyum. Meski hanya bercanda, namun perkataannya memang masuk akal. Kuze mungkin tidak punya harapan untuk membalas dendam. Saudara Ding benar. Anda tidak tahu bahwa Penatua Jing membutuhkan 4.000 tahun untuk berkultivasi ke alam saat ini. Namun, dia juga telah berada di alam saat ini selama ratusan tahun. Untuk ahli tahap jiwa baru lahir yang hanya memiliki umur 5.000 tahun, dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia masih belum mencapai tahap akhir dari tahap Naschen Sol. Saya pikir bahkan lebih mustahil baginya untuk mencapai tahap kehidupan surgawi ketika waktu 5.000 tahun tiba. Oleh karena itu, kematiannya tidak dapat dihindari. Saudaraku, Don jangan memikirkan balas dendam. Pikirkan saja bagaimana menyelamatkan hidupmu dan menunggu dia mati. Meskipun dia sebenarnya lebih tua dari Han Junyang dan lebih kuat dari mereka, dia tetap menyebut mereka saudara karena luoping. Lagi pula, dalam domain budidaya, usia tidak lagi penting. Saya pikir sekarang menjadi masalah bagi kita untuk menyelamatkan hidup kita. Ini seharusnya menjadi area terlarang, bukan. Penatua Jing itu benar-benar jahat. Dia mengirim kami ke daerah terlarang ini. Dia tidak membunuh kami secara pribadi tetapi mendorong kami hingga mati. Dia sungguh tidak sederhana. Han Junyang memahami pikiran Penatua Jing dan hanya bisa berkata tanpa daya. Setelah mereka berlima dikirim ke area terlarang oleh Penatua Jing, mereka ingin keluar. Saat ini, mereka menemukan ada batasan di pintu masuk kawasan terlarang. Saat mereka masuk, tidak ada halangan. Namun, tidak ada jalan keluar. Mereka berlima berkumpul dan mengobrol satu sama lain. Sekarang mereka memikirkan tentang apa yang mereka dengar sebelumnya tentang seorang murid yang menjadi gila setelah secara tidak sengaja memasuki area terlarang. Mereka merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Tidak hanya tidak ada energi spiritual langit dan bumi, tetapi juga dipenuhi dengan bau kematian. Udara dipenuhi aura suram dan menakutkan. Melihat ke dalam, mereka hanya bisa melihat kegelapan. Mengapa kita tidak masuk dan melihat apakah ada pintu keluar lain? Ku Singar bertanya ragu-ragu. Ketika empat orang lainnya mendengar ini, mereka saling memandang. Meskipun mereka tidak ingin melakukan ini, mereka tidak berdaya duduk di sini. Mereka sebaiknya masuk dan melihat-lihat. Bahkan jika mereka mati, setidaknya mereka tidak akan begitu pengecut. Oke, kalau begitu ayo masuk dan melihat. Namun, kalian bertiga harus mengikutiku dan saudara Zheng dari dekat. Setidaknya ini akan lebih aman. Kata Han Junyang. Saat ini, dia dan Zheng Ki berada di tahap pemurnian Ki. Mereka jauh lebih kuat dari Ding Zhang Shan dan dua lainnya, jadi mereka mengambil inisiatif untuk mengambil tanggung jawab melindungi mereka. Namun, mereka berlima tahu di dalam hati bahwa ini hanyalah penghiburan diri. Ketika murid tahap pendirian yayasan itu masuk, dia menjadi gila. Bagaimana mereka bisa menghadapinya dengan budidaya kecil mereka? Dengan usaha, seseorang bisa mencapai apapun. Melawan surga tidak hanya memupuk kekuatan seseorang, tetapi juga kondisi pikiran seseorang. Hati yang tak kenal takut adalah hal yang paling berharga. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan kecil, udara di dalam menjadi semakin lembab. Beberapa dari mereka sudah melakukan persiapan yang cukup. Zheng Ki berjalan di depan, Han Junyang di belakang, dan Kuze serta dua lainnya di tengah. Setelah berjalan beberapa saat, ruang di depan mereka tiba-tiba menjadi terang. Sebuah ruangan batu besar muncul di hadapan mereka berlima. Namun, saat mereka melihat pemandangan di ruangan batu, mereka semua menggigil. Ada lebih dari sepuluh meja bundar di ruang batu. Ada jarak di antara mereka masing-masing. Di setiap meja bundar ada sesosok tubuh yang duduk bersilah. Tidak ada setitik debu pun di tubuh mereka, dan kulit mereka tidak berbeda dengan orang biasa. Di samping masing-masing figur, ada cincin penyimpanan yang ditempatkan di sana. Selanjutnya ada loh batu yang didirikan di atas meja bundar. Tablet batu itu penuh dengan kata-kata. Han Junyang dan empat lainnya terkejut pada awalnya. Sekarang, mereka mulai melihat meja bundar satu per satu. Dalam hati, mereka mulai menebak-nebak identitas sosok tersebut. Tentu saja, mereka dapat melihat bahwa orang-orang ini memang sudah tidak bernyawa. Namun, untuk dapat menjaga tubuh mereka agar tidak membusuk setelah kematian, kekuatan orang-orang ini setidaknya telah mencapai tahap jiwa yang baru lahir. Hanya ketika seseorang mencapai tahap jiwa yang baru lahir, seseorang dapat memadatkan semua kekuatan kultivasi seluruh tubuh ke dalam jiwa yang baru lahir untuk menjaga tubuh agar tidak membusuk. Sosok di depan mereka jelas merupakan ahli yang sudah lama meninggal. Namun, mereka tidak mengetahui siapa orang tersebut. Saudara Zheng, tahukah kamu siapa orang-orang ini? Han Junyang bertanya. Bagaimanapun, Zenki telah lama berada di Sekte Kongming. Mungkin dia tahu sesuatu tentang situasinya. Namun, jawaban Zenki mengecewakan mereka. Saya juga tidak tahu. Saya hanya murid terdaftar. Bagaimana saya bisa berhubungan dengan hal-hal seperti itu? Namun, untuk bisa mati di sini, orang-orang ini mungkin adalah nenek moyang Sekte Kongming kita. atau ahli yang memiliki hubungan dengan Sekte kita. Zheng Ki menebak, dan empat orang lainnya merasa itu masuk akal. Jika mereka tidak ada hubungannya dengan Sekte Kongming, orang-orang ini tidak akan bisa mati dengan damai di sini. Mari kita lihat lebih dekat dan kita akan tahu. Kuze berkata dengan berani dan langsung berjalan mendekat. Han Junyang dan yang lainnya melihat ini dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka hendak menghentikannya ketika mereka menemukan bahwa Kuze telah berjalan ke depan salah satu meja bundar tanpa kecelakaan apapun. Bagaimana tidak ada bahaya? Semua orang bingung. Namaku Jigu. Tingkat kultifasiku berada di tahap jiwa primordial tengah. Aku adalah seorang tetua. Aku meninggal di sini pada pemimpin Sekte ke-16. Semua metode kultifasi dan senjataku disimpan di dalam ring penyimpanan, menunggu murid dari Jigu. Generasi muda untuk mendapatkannya dan mewariskan jubahku. Kuze membaca kata-kata di loh batu di depannya dengan jelas. Dia sedikit terkejut dan bahkan sedikit bersemangat. Bukan hanya dia, tapi bahkan Zenki dan orang lain di belakangnya samar-samar menebak sesuatu. Mereka semua tanpa sadar mendekati meja bundar lainnya dan mulai mengamati. Lun Feisu. Kultifasi berada di tahap jiwa primordial awal. Saya adalah seorang penatua. Saya meninggal di sini pada masa pemimpin Sekte ke-12. Saya berharap murid dari generasi muda dapat mewarisi warisan saya dan terus menempuh jalan keabadian. Cheng Feng. Kultifasi berada di tahap jiwa primordial akhir. Saya adalah seorang penatua. Saya meninggal di sini selama pemimpin Sekte ke-7. Ini, semua adalah tetua Sekte di masa lalu. Mereka semua berada di tahap jiwa primordial. Surga, tidak heran tubuh mereka dijamin tidak membusuk. Jika kita bisa mewarisi warisan mereka, itu akan menjadi keuntungan besar. Zenki tampak sedikit bersemangat. Tetapi, jika para tetua ini mati di sini untuk menunggu murid generasi muda, mengapa itu menjadi kawasan terlarang? Bukankah ini bertentangan dengan keinginan para tetua ini? Dia sedikit bingung. Siapa peduli? Karena ada hal yang bagus, kita tidak boleh melewatkannya. Mari kita masing-masing memilih beberapa cincin penyimpanan para tetua dan melihatnya. Ada begitu banyak kultifator kuat di sini yang bisa kita pilih. Apa gunanya memikirkan hal lain? Jelas sekali Kuze tidak sabar menunggu. Menghadapi godaan seperti itu, dia kehilangan penilaian rasionalnya. Hal ini tidak mengejutkan. Dia belum benar-benar masuk ke dalam jajaran kultifator. Keadaan pikirannya secara alami jauh lebih lemah. Sama seperti dia, Ku Singar dan Ding Sangshan menatap meja bundar di depan mereka dengan mata berbinar. Mereka tidak menyembunyikan keinginan mereka. Jangan menyentuhnya. Zen Ki berteriak dan menghentikan Kuze dan yang lainnya untuk mengambil cincin penyimpanan di meja bundar. Bagaimanapun, mereka telah berkultifasi ke tahap penyempurnaan Ki. Kondisi pikiran Zen Ki dan Han Jun Yang masih relatif kuat. Mereka tidak dibutakan oleh godaan di hadapan mereka. Saudara Zen, mengapa kamu menghentikan kami? Kuze bertanya dengan sedikit kebencian. Jangan lupa bahwa bahkan murid-murid di tahap pendirian yayasan menjadi idiot ketika mereka masuk ke sini. Apalagi kamu, jika warisan ini begitu mudah diperoleh, bagaimana mungkin warisan tersebut masih ada setelah bertahun-tahun. Kata-kata Zen Ki seperti sambaran petir yang membangunkan Kuze dan yang lainnya. Mereka semua mundur beberapa langkah karena terkejut, menjauhkan diri dari meja bundar di depan mereka. Setelah sadar kembali, mereka sudah khawatir meja bundar ini mungkin berbahaya. Terima kasih atas pengingatmu, Saudara Zen. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, kita masih harus memikirkan cara untuk menguji apakah meja bundar ini berbahaya. Atau lebih tepatnya, apakah tempat lain berbahaya? Kata Ding Sangshan. Tentu saja. Bodoh sekali jika tidak mau mengambil manfaat ketika ada manfaatnya. Namun, kita tidak boleh terlalu gegabuh. Mari kita mundur dulu dan mencari tahu situasi meja bundar ini. Tempat ini jelas tidak seperti itu. Aman seperti yang terlihat. 263. Semuanya, jangan sembunyikan kekuatanmu. Tunjukkan kekuatanmu dan hadapi para penggarap iblis ini terlebih dahulu. Itu benar. Meskipun kita tidak tahu mengapa sekte iblis muncul di ruang ini, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi selama kita bertemu dengan mereka. Membunuh. Teriakan dan suara pertempuran beberapa orang memasuki telinga Luoping dan Yuqing, menyebabkan ekspresi mereka berubah. Mereka tidak menyangka akan ada sekte iblis di depan mereka. Terlebih lagi, tampaknya sekte iblis ini sedang bertarung dengan para penggarap diri. Teriakan tadi adalah para kultifator yang berdiskusi satu sama lain. Mereka berencana memusnahkan sekte iblis dalam sekali jalan. Huh, kalian manusia yang lemah. Nada bicaramu agak terlalu keras. Kamu ingin berurusan dengan kami. Itu hanya angan-angan saja. Hahaha, sebaiknya kamu menyerah dengan patuh dan menjadi budak kami. Ketika Luoping dan Yuqing keluar dari ruang gelap dan melihat cahaya lagi, suara sekte iblis terdengar jelas, menyebabkan keduanya tanpa sadar melupakannya. Seorang anggota sekte iblis yang memancarkan aura iblis yang mengerikan sedang melambaikan senjata iblis dan bertarung melawan tiga kultifator tahap akhir Naschen Sol sendirian. Keempat sosok itu bertarung bola balik, dan pertarungannya sangat intens. Senjata iblis di tangan iblis sebenarnya adalah tongkat hitam pekat dengan bentuk tanduk di bagian atasnya. Setiap kali diayunkan, sejumlah besar aura iblis akan dilepaskan dari tanduknya, memaksa tiga orang yang membudidayakan diri di depannya tidak berani mendekat. Mereka sangat jelas tentang sifat korosif dari aura iblis. Bahkan jika mereka berada di tahap Naschen Sol, mereka tidak dapat menjamin bahwa aura iblis tidak akan merusak lapisan pelindung mereka. Selain itu, iblis di depan mereka juga merupakan ahli tahap jiwa baru lahir. Sekte jiwa iblis yang baru lahir dan jiwa yang baru lahir dari para penggarap diri memiliki sifat yang sama. Perbedaannya adalah sekte jiwa iblis yang baru lahir menyimpan yuan iblis, sedangkan para penggarap diri menyimpan yuan sejati. Selain arah ini, ada lebih dari sepuluh kultifator yang berperang melawan sekte iblis. Senjata berharga dan senjata iblis yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan keras di udara. Segala jenis kecemerlangan dan energi iblis hitam pekat saling terkait, membuatnya terlihat sangat indah. Di tanah di kejauhan, sudah ada beberapa mayat penggarap dan sekte iblis yang tidak lengkap. Namun, jiwa baru lahir dan jiwa iblis mereka semuanya telah hilang. Tampaknya mereka telah dihancurkan atau dibawa pergi. Tempat keluarnya Luoping dan Yuqing seperti batas yang panjang dan tak terbatas, membagi seluruh ruang menjadi ruang terang dan gelap. Di ruang gelap, indra spiritual dan penglihatan terbatas, tetapi di ruang terang, semuanya kembali normal. Luoping merasa penglihatannya normal dan dia bisa melepaskan perasaan psikisnya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu kepada Yuqing, dia melihat beberapa anggota sekte iblis terbang ke arah mereka. Tampaknya mereka telah menemukannya. Kamu datang pada waktu yang tepat. Kong Ming Fish Luoping langsung menampilkan Kong Ming Fish. Beberapa bayangan tinju besar bertemu dengan tiga anggota sekte iblis yang terbang ke arah mereka. Kecepatannya sangat cepat sehingga ketiga pembudidaya iblis itu sedikit terkejut. Namun, mereka bereaksi sangat cepat dan buru-buru menembakkan cahaya iblis untuk memblokirnya. Cahaya iblis hitam pekat terlihat sangat aneh, tapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Tidak hanya memblokir bayangan tinju Luoping, tetapi energi iblis yang meledak segera berubah arah dan terbang menuju Luoping. Kamu berharap. Luoping tidak peduli. Dia terus-menerus menyerang dengan telapak tangannya. Bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya terbang terus-menerus, memaksa energi iblis di depannya mundur. Pada saat ini, ketiga pembudidaya iblis sudah dekat dengan jangkauan serangan bayangan palem. Merasakan kekuatan bayangan telapak tangan, ekspresi mereka berubah drastis dan mereka buru-buru menghindar. Pembudidaya iblis di tengah sedikit lebih lambat dan terkena beberapa bayangan telapak tangan. Segera, lebih dari separuh energi iblis di tubuhnya menghilang. Dia melolong menyedihkan. Setelah berjuang beberapa saat, dia akhirnya melenyapkan kekuatan bayangan palem. Kekuatan guntur dan kilat. Kultifator iblis itu melontarkan empat kata ini dengan keras. Sepertinya dia sangat familiar dengan kekuatan bayangan telapak tangan Luoping. Bagaimanapun, kekuatan guntur dan kilat adalah salah satu dari sedikit kekuatan yang dapat menahan energi iblis. Tentu saja, sekte iblis memiliki kesan mendalam terhadapnya. Apa? Apakah kamu takut? Kalau begitu berserah diri dengan patuh dan biarkan aku memurnikan kalian semua. Luoping berkata sambil tersenyum. Sejak dia maju ke tahap golden elixir, dia menemukan bahwa kekuatan berbagai gerakan yang dia latih sebelumnya telah meningkat beberapa kali lipat melalui kekuatan true essence. Baru saja, ketika menghadapi seorang kultifator iblis yang kekuatannya setara dengan tahap golden elixir milik seorang kultifator, Luoping menampilkan imperial thunder heaven sealing palem. Bayangan palem mengandung kekuatan guntur dan kilat yang kuat, yang kebetulan menahan energi iblis dari penggarap iblis. Benar saja, hal itu tidak mengecewakannya. Dia berhasil melukai serius seorang penggarap iblis. Bahkan dua pembudidaya iblis lainnya tidak berani bergerak maju karena takut. Mereka berhenti beberapa meter dari Luoping. Tidak diketahui apakah mereka diam-diam mendiskusikan suatu strategi atau apakah mereka sedang mempertimbangkan untuk mencari bantuan. Singkatnya, Luoping sekarang membuat mereka merasa sangat sulit untuk ditangani. Faktanya, tidak banyak pembudidaya yang mengembangkan kekuatan guntur dan kilat. Sebab, meskipun tubuh kultifator telah mencapai tahap keseimbangan kelima unsur, namun tidak semua unsur mampu menghasilkan spiritualitas. Menurut unsur yang menghasilkan spiritualitas, tubuh penggarap dapat dibagi menjadi tubuh roh yang berbeda. Ada tubuh roh dari satu elemen, seperti tubuh roh logam dan tubuh roh kayu. Ada juga badan roh ganda, badan roh tiga kali lipat, dan badan roh empat kali lipat. Dua unsur menghasilkan spiritualitas, tiga unsur menghasilkan spiritualitas, dan empat unsur menghasilkan spiritualitas. Budidaya tubuh roh logam dari tubuh roh logam sangat cepat. Bisa dikatakan, jika kondisinya tepat, kesuksesan akan datang dengan sendirinya, dan hasilnya akan berlipat ganda dengan setengah usaha. Misalnya, murid-murid sekte pedang emas pada dasarnya semuanya memiliki tubuh roh logam dan menghasilkan spiritualitas. Budidaya tubuh roh ganda dari dua elemen yang sesuai juga sangat cepat. Tubuh tiga roh dan tubuh roh empat kali lipat dapat mengembangkan budidaya tiga dan empat elemen. Adapun Luoping, tentu saja, dia memiliki tubuh roh lima elemen yang langka, atau tubuh roh lima elemen. Dia bisa mengolah budidaya lima elemen. Kekuatan guntur dan kilat sebenarnya milik tubuh roh kayu, jadi Luoping mudah untuk mengolahnya. Ketika para penggarap iblis tidak mengambil tindakan apapun, Luoping mengamati situasi Yuqing di sebelahnya. Dia menemukan bahwa pihak lain telah benar-benar mengalahkan ketiga pembudidaya iblis sampai mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ketiga pembudidaya iblis juga memiliki kekuatan budidaya tahap eliksir emas, tetapi pada saat ini, tubuh mereka terbungkus lapisan air. Di bawah kendali air, pergerakan mereka sangat dibatasi. Ketiga pembudidaya iblis mencoba beberapa kali untuk melepaskan diri dari belenggu aliran air, tetapi setiap kali, mereka terikat erat. Tidak ada efek sama sekali. Aliran air yang melilit tubuh mereka bagaikan tali yang kuat. Di bawah infus kekuatan inti sejati Yuqing, itu menunjukkan efek yang tidak terduga. Teknik pengendalian air ilusori Miss Pavilion memang brilian. Aku penasaran jenis air apa ini. Sebenarnya tidak takut dengan korosi aura iblis. Benar-benar tidak sederhana, Luoping berpikir. Manusia, mati. Pada saat ini, tiga pembudidaya iblis di sisi lain telah mengeluarkan senjata iblis mereka. Itu semua adalah tongkat tanduk yang identik. Dengan teriakan nyaring, tiga sinar cahaya hitam terbang di depan Luoping. Itu adalah tiga tongkat tanduk. Di bawah kendali Yuan iblis dari tiga pembudidaya iblis, mereka melepaskan aura iblis yang padat dan menyerang Luoping dari tiga arah, berniat untuk melenyapkan Luoping sepenuhnya. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Mati. Begitu suara Luoping turun, dia sudah menghilang dari tempat aslinya. Menggunakan teknik gerakan wispi mist secara ekstrim, hanya tiga suara tabrakan yang terdengar. Sebelum ketiga pembudidaya iblis dapat melihat dengan jelas situasinya, mereka menemukan bahwa hubungan mereka dengan senjata iblis telah terputus sepenuhnya. Telapak tangan penyegel surga guntur ke Kaisaran. Karena senjata iblis mereka dihancurkan, pikiran ketiga pembudidaya iblis sedikit terpengaruh. Saat ini, suara menjijikan terdengar di telinga mereka. Kemudian, ketiga pembudidaya iblis masing-masing terkena telapak tangan. Aura iblis mengepul dan menghilang, memperlihatkan tubuh para penggarap iblis. Pada saat ini, para penggarap iblis yang telah kehilangan kemampuan untuk melawan hanya bisa menyaksikan inti iblis mereka direnggut oleh sebuah tangan besar. Dalam sekejap mata, sosok Luoping muncul beberapa meter jauhnya. Tubuh ketiga pembudidaya iblis meledak dengan ledakan keras, berubah menjadi bubuk dan menghilang antara langit dan bumi. Di telapak tangan Luoping, ada tiga inti iblis hitam. Melihat energi yang terkandung dalam inti iblis, Luoping cukup puas. Lalu, dia menyimpannya. Pada saat ini, semakin banyak anggota sekte iblis yang muncul entah dari mana dan bergabung dalam pertempuran. Di sisi para penggarap, dalam waktu singkat Luoping bertarung, beberapa anggota lagi keluar dari kegelapan dan bergabung dalam operasi untuk memusnahkan para penggarap iblis. Mati, teriak Yu Yu. Yu King berteriak. Lapisan air yang mengikat ketiga pembudidaya iblis itu tampaknya telah berubah menjadi bilah tajam, memotong tubuh mereka menjadi beberapa bagian. Bahkan inti iblis di tubuh mereka pun tidak luput. Di bawah pemotongan arus air, Yuan iblis di tubuh mereka menyebar. Namun, begitu menyebar, ia dikelilingi arus air dan perlahan menyusut. Pada akhirnya, itu berubah menjadi bola kristal biru kecil dan disingkirkan oleh Yu King. Setelah berurusan dengan tiga pembudidaya iblis, Yu King ingin memeriksa situasi Luoping. Namun, dia menemukan bahwa Luoping sudah berdiri di sana sendirian, menatapnya. Baru sekarang dia menyadari bahwa Luoping telah menghabisi lawan-lawannya sebelum dia. Kamu cukup cepat, kata Yu King. Kamu juga tidak lamban, malah, kamu terlihat cukup santai, jawab Luoping. Sama di sini, mengapa kita tidak mengadakan kompetisi untuk melihat siapa yang dapat membunuh lebih banyak penggarap iblis? Apakah kamu berani bersaing? Yu King bertanya dengan provokatif. Kenapa aku tidak berani? Mari kita mulai. Luoping menunjukkan senyum percaya diri. Setelah setuju, Luoping dan Yu King menggunakan teknik gerakan mereka dan bergegas menuju para pembudidaya iblis. Para penggarap iblis yang muncul saat ini semuanya berada pada tahap inti iblis, yang setara dengan tahap ramuan emas dari seorang penggarap diri. Bahkan ada beberapa penggarap iblis tahap bayi iblis. Namun, Luoping dan Yu King tidak ingin memprovokasi para ahli ini. Mereka hanya ingin membunuh lebih banyak penggarap iblis. Para ahli tahap bayi iblis itu secara alami akan ditangani oleh para penggarap diri tahap jiwa yang baru lahir. Begitu Luoping bergegas ke kam sekte iblis, dia dikelilingi oleh lima penggarap iblis tahap inti iblis. Kedua belah pihak tidak ragu-ragu dan langsung menggunakan metode mereka untuk bertarung. Satu demi satu, Luoping melepaskan Imperial Lightning Sealing Heaven Palem. Kekuatan petir memang merupakan musuh dari ras iblis. Di bawah bayang-bayang telapak tangan Luoping, lima penggarap iblis tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Mereka bahkan menunjukkan tanda-tanda ditindas. Hal ini membuat mereka sangat tertekan dan marah. Kultifator mandiri di depan mereka jelas-jelas hanya berada pada tahap awal tahap ramuan emas, namun dia memiliki kekuatan petir yang dapat menahan Yuan iblis mereka. Terlebih lagi, Yuan aslinya tampaknya sangat dalam. Setelah bertarung sekian lama, kekuatan yang terdapat di masing-masing telapak tangannya masih sangat besar. Faktanya, Luoping juga sangat tertekan. Kelima pembudidaya iblis tidak melawannya secara langsung, jadi dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Bagaimanapun, salah satu dari tiga pembudidaya iblis sebelumnya sudah terluka parah. Dia bisa mengandalkan keunggulan kecepatannya untuk membuat mereka lengah. 264. Yuqing juga dikelilingi oleh enam penggarap iblis. Namun, dia memiliki budidaya ramuan emas tahap akhir, jadi dia tidak merasakan tekanan apapun. Ada lapisan pelindung biru di permukaan tubuhnya, yang secara efektif dapat memblokir invasi energi iblis. Dia tidak perlu khawatir tentang energi iblis yang menyerang tubuhnya. Enam pedang terbang yang terkondensasi dari air yang mengalir, di bawah kendali Yuqing, bentrok bola balik dengan enam tongkat sihir tanduk milik pembudidaya iblis. Tanpa diduga, mereka tidak ketinggalan sama sekali. Terlebih lagi, pedang terbang tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda korosi. Di arah lain, para penggarap dari sekte iblis yang baru saja muncul juga bertarung dengan para penggarap. Namun, sekte iblis masih memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Pada dasarnya, setiap kultifator harus menghadapi pengepungan dua atau lebih kultifator iblis. Untungnya, para penggarap yang memasuki ruang khusus ini semuanya adalah elit yang dipilih oleh manajer cabang kamar dagang tanda keren. Pada dasarnya, mereka bukanlah karakter yang sederhana. Oleh karena itu, di bawah pengepungan para penggarap iblis, tidak ada kematian untuk saat ini. KKK, manusia bodoh, aku menyarankanmu untuk cepat menyerah. Menjadi budak tuan rusa iblis kami akan menjadi kemuliaan terbesarmu. Kultifator bayi iblis tahap akhir mengeluarkan serangkaian tawa yang memekatkan telinga. Di bawah pengepungan tiga penggarap Naschen Sol tahap akhir, dia tampak tenang dan masih memiliki waktu luang untuk menasihati manusia agar menyerah. Ini adalah satu-satunya pertempuran di medan perang di mana sekelompok penggarap mengepung seorang penggarap setan. Situasinya sama dengan para penggarap iblis yang mengepung para penggarap. Manusia tidak memiliki keuntungan apapun karena tidak satupun dari ketiga pembudidaya tersebut yang dapat menekan energi iblis dari pembudidaya iblis tersebut. Mereka semua takut dan tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Huff, kamu ingin kami menyerah. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu memasuki ruang ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Ini akan menjadi kuburanmu. Kata salah satu penggarap Naschen Sol tahap akhir. Teknik pergerakannya juga sangat cepat. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari energi iblis yang dilepaskan oleh penggarap iblis. Selain itu, setiap kali dia bergerak, dia melepaskan kekuatan yang kuat, yang memantul dari tongkat sihir tanduk kultifator iblis tersebut. Dua orang yang berkultifasi sendiri juga berada dalam situasi yang sama. Staff sihir tanduk kultifator iblis telah berubah menjadi tiga aliran cahaya, masing-masing berselisih dengan tiga kultifator mandiri. Selain dari kultifator diri yang baru saja berbicara, dua lainnya mengandalkan senjata berharga di tangan mereka untuk bertarung. Di bawah kendali salah satu kultifator mandiri, tombak panjang yang menyerupai naga banjir memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ia terkunci dalam pertarungan sengit dengan tongkat tanduk sang penggarap iblis. Untungnya, tombak panjang itu tidak terkorosi oleh energi iblis dari tongkat tanduk. Di sisi lain, kultifator yang menggunakan pedang terbang tidak seberuntung itu. Meski pedang terbangnya masih mampu menahan serangan tongkat tanduk, permukaannya sudah dipenuhi bintik-bintik. Itu tampak seperti senjata besi berkarat, tampak sangat rapuh. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, hanya perlu beberapa putaran hingga pedang terbang itu benar-benar hancur dan berubah menjadi tumpukan sisa. Bahkan mungkin terkorosi hingga tidak ada yang tersisa. Dua orang daois, pedang terbangku akan segera dihilangkan. Bahkan jika aku mengeluarkan senjata berharga lainnya, itu akan tetap sama. Aku harus menyusahkan kedua rekan daois itu untuk melawan sementara, aku ingin. Tentunya, kultifator diri ini juga menyadari situasi di depannya. Dia segera berdiskusi dengan dua orang kultifator lainnya. Mereka tidak mengenal satu sama lain sebelumnya, tetapi karena budidaya mereka berada pada tahap akhir jiwa baru lahir, mereka tidak punya pilihan selain bergabung untuk melawan pembudidaya iblis ini. Pada akhirnya, suara kultifator diri ini tiba-tiba menghilang. Dia sebenarnya memilih untuk menggunakan transmisi suara rahasia agar penggarap iblis tidak mengetahui isi percakapan mereka. Pembudidaya iblis bukanlah orang bodoh. Secara alami, dia tahu bahwa kultifator di seberangnya sedang mendiskusikan tindakan pencegahan, jadi dia memperkuat serangannya. Dalam sekejap, pedang terbang itu benar-benar terkorosi dan hancur. Saat tongkat sihir tanduknya hendak terus menyerang sang kultifator, tongkat itu terhalang oleh kecemerlangan yang dilepaskan oleh dua orang lainnya. Kedua cahaya itu dengan erat melingkari tongkat sihir tanduk itu, tidak memberinya kesempatan untuk melepaskan diri. Awalnya, masing-masing dari mereka harus berurusan dengan satu tongkat sihir tanduk. Sekarang, mereka harus membagi perhatian untuk melawan, yang meningkatkan tekanan secara signifikan. Pada saat yang sama, kultifator yang kehilangan pedang terbangnya mundur beberapa langkah. Dia langsung mengeluarkan jimat dan mulai melantunkan mantra. Saat dia mengucapkan mantra, kecemerlangan di permukaan jimat menjadi semakin terang, seperti bintang terang membuka. Kultifator mandiri berteriak keras. Setelah dia selesai melantunkan mantra-nya, dia langsung melepaskan sinar esensi sejati ke jimat di depannya. Jimat itu menyerap esensi sejatinya dan segera menjadi lebih besar. Dalam sekejap mata, ukurannya menjadi beberapa sang. Jimat itu terus berputar. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit untuk melihatnya. Pada saat ini, terdengar suara keras. Jimat itu menghilang, dan sebuah lubang besar muncul di tempat aslinya. Adegan ini telah lama dilihat oleh penggarap iblis di seberangnya. Sebelum dia sempat memeriksa dengan cermat situasi lubang tersebut, beberapa raungan keras datang dari lubang yang dalam dan gelap. Aum! 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 Raungan besar menyebar ke sekeliling, menyebabkan para penggarap dan iblis yang berada di tengah pertempuran mengalihkan sedikit perhatian mereka untuk melihatnya. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan mereka, karena seekor kerah hitam besar benar-benar keluar dari lubang tersebut. Meskipun seluruh tubuh kerah hitam itu berwarna hitam, sepasang matanya berwarna biru tua. Selain itu, aura yang dipancarkan dari tubuhnya jelas merupakan aura seorang kultifator tahap transformasi. Begitu kerah hitam itu keluar, pandangannya menyapu seluruh lapangan. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada sang penggarap diri, dan nadanya agak kecewa. Apakah kamu yang memanggilku? Suara kerah hitam bergema, menyebabkan sang kultifator gemetar. Di saat yang sama, Luoping, yang bertarung di kejauhan, mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu bukan karena budidaya kerah hitam, tetapi karena teknik jimat yang baru saja digunakan oleh pembudidaya diri. Memanggil jimat. Luoping berpikir dalam hatinya. Memanggil jimat adalah jimat yang sangat langka yang bisa memanggil pembantu yang berbeda. Bisa jadi itu adalah binatang iblis, atau bisa juga manusia. Namun, nilai jimat pemanggilan terlalu tinggi. Sangat sedikit orang yang mau menggunakannya. Bahkan jika mereka melakukannya, itu hanya akan terjadi dalam situasi hidup dan mati. Berbeda dengan kultifator mandiri yang dengan santai mengeluarkannya dan menggunakannya. Luoping hanya bisa mengutuk, idiot, di dalam hatinya. Menyanyiakan jimat pemanggilan dengan begitu mudah, bahkan jika dia membunuh pembudidaya iblis, itu tidak akan cukup untuk mengganti kerugiannya. Itu aku. Aku harap senior bisa menghadapi kultifator iblis di depan kita. Kultifator mandiri ini sangat menghormati kerah hitam. Kerah hitam mengalihkan pandangannya ke arah pembudidaya iblis di kejauhan. Matanya menunjukkan ekspresi jijik, seolah-olah dia tidak menaruh perhatian pada penggarap iblis sama sekali. Huff, kalian para murid gunung jimat ilahi benar-benar berubah-ubah. Untuk menghadapi kultifator sekte iblis baru lahir iblis tahap akhir, kalian menyanyiakan jimat pemanggil untuk memanggilku. Jika itu adalah sekte lain, bukankah hati mereka akan berdarah? Karena aku sudah di sini, aku tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Aku akan membantumu kali ini. Namun, kamu tahu aturannya. Hanya satu gerakan, dan hasilnya tidak relevan. Setelah kerah hitam selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban pihak lain dan langsung meninju pembudidaya iblis di kejauhan. Kemanapun bayangan kepalan tangan lewat, lapisan riak akan muncul di angkasa. Namun, itu dikendalikan dalam jarak tertentu, dan tidak ada kekuatan yang menyebar sama sekali. Bahkan dua kultifator lainnya yang tidak jauh dari kultifator iblis tidak dapat merasakan fluktuasi energi apapun dari bayangan tinju ini. Namun, lapisan riak membuat mereka percaya bahwa kekuatan tinju ini cukup untuk membunuh pembudidaya iblis di depan mereka. Ketika murid Gunung Jimat Ilahi melihat kerah hitam itu bergerak, senyuman santai muncul di wajahnya. Dia tahu betul tentang latar belakang kerah hitam itu. Bahkan jika itu hanya satu gerakan, dia dapat dengan mudah menghadapi pembudidaya iblis di depannya. Sejak kerah hitam muncul, pembudidaya iblis menyadari bahwa dia akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, sebelum pihak lain mengambil tindakan, dia sudah memikirkan cara menghadapinya. Melihat serangan bayangan tinju kerah hitam, pembudidaya iblis secara naluria ingin menghindar, tetapi dia menyadari bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah dikunci oleh aura pihak lain. Merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam bayangan tinju kerah hitam, pembudidaya iblis tahu bahwa mustahil baginya untuk memblokirnya hanya dengan pertahanannya. Itu adalah serangan dari seorang penggarap iblis dalam tahap transformasi. Kontrolnya atas esensi intisari telah mencapai tingkat yang sangat luar biasa. Pada saat kritis, melihat bayangan tinju kerah hitam itu sangat cepat dan akan mendarat di tubuhnya dalam sekejap, pembudidaya iblis di tahap akhir di menas censol benar-benar menutup mata merah darahnya. Ketiga orang yang mengembangkan diri mengira bahwa penanam setan telah menyadari bahwa dia akan mati, itulah sebabnya dia melakukan ini. Namun, kerah hitam itu mengerutkan kening seolah dia telah menemukan sesuatu. Cahaya abu-abu yang menyilaukan tiba-tiba terpancar dari tubuh pembudidaya iblis. Suara benturan keras terdengar, menarik perhatian semua orang di sekitar. Lapisan cahaya hitam naik ke udara seperti awan jamur dan naik ke ketinggian yang sangat tinggi. Bayangan kepalan tangan kerah hitam memancarkan cahaya abu-abu yang menyilaukan. Sejumlah besar energi yang terkandung dalam bayangan kepalan tangan dilepaskan dalam sekejap, menyebabkan bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Kultifator diri sejati dan kultifator iblis semuanya tidak stabil. Tiga kultifator tahap akhir Nas Censol melihat ke arah awan jamur dengan antisipasi. Meskipun mereka yakin pembudidaya iblis akan mati kali ini, mereka tetap ingin menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Perlahan-lahan, awan jamur menghilang, memperlihatkan situasi di dalamnya. Tidak ada jejak kultifator iblis di tempatnya berdiri. Sebaliknya, yang ada hanya tanduk abu-abu yang masih memancarkan cahaya. Mungkinkah itu senjata iblis di atas tingkat ketujuh? Kerah hitam itu berkata dengan heran. Untuk dapat menahan pukulan kekuatan penuhnya tanpa kerusakan apapun, itu pasti telah mencapai senjata iblis tingkat ketujuh. Namun, agak aneh bagi seorang penggarap sekte iblis yang baru berada di tahap akhir jiwa baru lahir iblis untuk memiliki senjata iblis tingkat ini. Apa, senjata iblis tingkat ketujuh? Para murid gunung jimat ilahi dan dua kultifator lainnya tidak bisa tetap tenang. Selain tidak percaya, mereka semua berpikir untuk merebut senjata iblis itu. Bagaimanapun, meskipun kecepatan kultifasi mereka sangat cepat dan kekuatan kultifasi mereka patut ditiru, mereka tetap tidak memiliki senjata spiritual di tangan. Jika mereka bisa merebut senjata iblis tingkat ketujuh ini, kekuatan mereka pasti akan meningkat banyak. Saat mereka memikirkannya, aliran cahaya hitam terbang keluar dari tanduk dan berhenti di area cahaya abu-abu. Itu sebenarnya adalah di menas Censol milik penggarap iblis. 265. Kultifator iblis berkata, beraninya kamu menghancurkan tubuhku. Aku akan mengingat dendam ini. Setelah aku menyelesaikan misi yang diberikan oleh Tuan Rusa Iblis di sini, ketika Tuan Rusa Iblis berhasil dalam budidayanya, dia pasti akan memimpin pasukan sekte iblis untuk meratakan wilayah manusiamu, tunggu saja menjadi makanan kami, hahaha. Setelah penggarap iblis selesai berbicara, bayi iblis itu terbang kembali ke tanduk. Kemudian, teriakannya datang dari angkasa, teman-teman, mundur. Lebih penting menyelesaikan misi yang diberikan oleh Raja Rusa Iblis. Manusia-manusia ini akan disiksa secara perlahan di masa depan. Suara itu perlahan menghilang. Tanduknya telah berubah menjadi aliran cahaya dan terbang jauh. Bahkan jika ketiga kultifator ingin mengejar ketinggalan, itu sudah terlambat. Sekte iblis yang bertempur juga mundur seperti air pasang. Dalam sekejap mata, hanya tersisa sekitar 100 kultifator mandiri. Luoping menyingkirkan pil iblis yang diperolehnya dan kemudian mengamati situasi di sekitarnya. Ruang di depannya sangat luas. Dia tidak bisa melihat akhirnya sama sekali. Di belakangnya ada ruang gelap tempat dia baru saja keluar. Di depannya ada area kosong. Pada saat ini, hampir 100 kultifator yang berdiri di sini seperti semut yang tidak berarti. Saat ini, kerah hitam telah menghilang. Murid dari Gunung Talismen Ilahi dan dua kultifator tahap akhir jiwa baru lahir lainnya berkumpul dan berbasa-basi. Kultifator mandiri yang menggunakan tombak panjang berkata, Jadi, Anda adalah murid Gunung Jimat Ilahi. Maaf atas rasa tidak hormat Anda. Teknik Jimat Gunung Jimat Ilahi terkenal di domain budidaya. Hari ini, saya melihat bahwa Anda adalah memang kaya dan berkuasa. Kultifator dengan tangan kosong berkata, Saya juga sudah lama mendengar tentang ketenaran Gunung Jimat Ilahi, namun saya belum pernah berkesempatan melihatnya. Sungguh suatu berkah bisa bertemu dengan Anda hari ini. Murid Gunung Jimat Ilahi tersenyum dan berkata, Kamu terlalu sopan. Itu hanya reputasi palsu. Kamu tidak perlu mengingatnya. Namun, identitasmu juga luar biasa. Jika aku tidak salah, salah satu dari dua rekan dawis itu seharusnya berasal dari Aula Naga Terbang, dan yang lainnya dari Pengadilan Bintang Utara. Benar kan? Ketika dua orang lainnya mendengar ini, mereka tertegun sejenak. Mereka tidak menyangka identitas mereka akan diketahui secepat itu. Jika pihak lain tidak menggunakan teknik Jimat, mereka tidak akan bisa melihat identitasnya sampai sekarang. Kultifator dengan tombak itu berkata, Mata rekan dawis memang tajam. Benar, saya Feitian, murid dari Aula Naga Terbang. Kultifator diri dengan tangan kosong berkata, Saya Lian Singhui, murid pengadilan Bintang Utara. Murid Gunung Jimat Ilahi berkata, Murid Gunung Jimat Ilahi, Yusu. Setelah ketiganya bertukar nama, mereka mulai mengobrol lagi. Luoping dapat dengan jelas mendengar percakapan mereka dari jauh, tetapi dia tidak mau ikut bersenang-senang. Ketiga orang ini jelas berasal dari sekte kelas dua, terutama Gunung Jimat Ilahi. Yang reputasinya telah lama menyebar ke seluruh alam budidaya. Warisan Gunung Jimat Ilahi sangat istimewa. Ketika Luoping pertama kali mengetahuinya, dia sudah sangat mengingat sekte ini. Ada tiga sekte lain yang juga diingat Luoping. Mungkin ketika budidayanya mencapai tingkat tertentu, dia akan mengunjungi sekte ini satu per satu. Tapi untuk saat ini, dia hanya bisa menyimpan ide ini di dalam hatinya. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini masih terlalu lemah. Saudara Luo, bagaimana pertarunganmu? Sebuah suara datang. Yuqing perlahan berjalan ke sisi Luoping dan bertanya dengan lembut. Luoping berkata, hanya delapan. Itu kesalahan sekte iblis karena melarikan diri terlalu cepat. Delapan. Tampaknya metode Luoping sungguh luar biasa. Saya hanya punya tujuh. Nada bicara Yuqing jelas sedikit terkejut. Tingkat budidayanya lebih tinggi dari Luoping, namun ia hanya memperoleh tujuh inti iblis, yang lebih rendah dari Luoping. Hal ini membuatnya semakin mengagumi Luoping. Hanya saja saya kebetulan mengembangkan kekuatan guntur dan kilat yang dapat menahan para penggarap iblis. Dalam hal kekuatan sebenarnya, rekan Yu masih jauh lebih kuat dari saya, kata Luoping sambil tersenyum. Mungkin, kata Yuqing. Pada saat ini, banyak kultifator keluar dari ruang gelap satu demi satu. Di antara mereka ada dua orang yang dikenal Luoping dan Yuqing. Saudara Ran, saudara Qingcheng, mengapa kamu keluar begitu terlambat? Luoping bertanya. Mendengar ini, Ran Kei berkata dengan enggan, jangan katakan itu. Saudara Qingcheng dan saya pergi ke arah yang berlawanan. Tapi untungnya, kami bertemu dengan beberapa orang yang juga pergi ke arah yang berlawanan dan kembali. Kalau tidak, kami akan datang. Keluar nanti. Yuqing bertanya dengan rasa ingin tahu, pergi ke arah yang berlawanan. Lalu pernahkah Anda bertanya kepada mereka seperti apa arah sebaliknya? Qingcheng Z berkata, tentu saja. Mereka bilang itu seperti tembok, tapi tembok itu sangat berkilau dan dingin. Melihat jalan itu diblokir, mereka berbalik. Oh iya, apa yang terjadi di sini? Apakah Sekte Iblis muncul di sini? Qingcheng Z melihat ke ruang di depannya dan bertanya. Itu benar, ada pertempuran besar di sini. Sekarang Sekte Iblis telah mundur. Tapi, sepertinya Sekte Iblis datang ke sini untuk menyelesaikan misi, kata Luoping. Misi? Misi apa? Ran Kei dan Qingcheng Z bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena itu, Luoping menjelaskan situasinya secara singkat kepada mereka berdua. Saat mereka mendengarkan, ekspresi mereka berubah serius dan alis mereka berkerut. Itulah yang terjadi. Adapun misi apa, saya tidak tahu. Luoping melambaikan tangannya. Sepertinya ada cara lain untuk memasuki ruang ini. Karena kita tidak tahu tujuan dari Sekte Iblis, mari kita mulai operasi kita. Jika tidak, yang lain akan mengalahkan kita. Qingcheng Z mengingatkan, saat mereka berbicara, para kultifator lainnya telah menyebar dan mulai menjelajahi ruang di kejauhan. Agar tidak ketinggalan, Luoping dan yang lainnya juga memilih arah dan terbang ke sana. Namun, ruangan ini terlalu besar. Bahkan setelah terbang dalam waktu yang lama, mereka masih tidak dapat melihat ujung dari ruang ini. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak orang jenius dalam operasi ini. Sepertinya tidak mudah bagi kita untuk mendapatkan harta karun itu. Jadi, untuk menjamin keselamatan kita, kita berempat harus tetap bersama. Apa menurutmu? Ran Kei bertanya. Saya setuju. Kami tidak memiliki banyak orang pada awalnya, dan basis kultifasi kami relatif lemah. Menghadapi begitu banyak anak ajaib, kami jelas berada dalam posisi yang dirugikan. Jadi, sebaiknya kami bekerja sama, Qingcheng Z sepakat. Saat ini, Ran Kei dan Qingcheng Z memandang Luoping dan Yuqing, menunggu jawaban mereka. Yuqing merenung sejenak dan mengangguk setuju. Luoping hanya setuju. Namun, dia sangat yakin bahwa persatuan yang ada saat ini hanya bersifat sementara. Tujuannya adalah untuk mencegah para penggarap lain datang-untung. untuk menimbulkan masalah. Begitu mereka benar-benar menemukan harta karun, kesatuan ini secara alami akan rusak. Mungkin saat itu adalah saat pertarungan hidup dan mati. Tapi sekarang, kelompok Luoping yang beranggotakan empat orang tidak memiliki konflik kepentingan atau harta apapun, dan mereka rukun. Mereka terus berbicara sepanjang perjalanan, dan setelah terbang selama beberapa jam, mereka akhirnya melihat sebuah bangunan yang sebanding dengan gunung. Tempat apa itu? Mengapa gedung ini begitu tinggi? Apakah itu juga gerbang gunung dari sekte besar? Yuking melihat pemandangan kabur di depannya dan bertanya. Lagi pula, tidak mungkin sekte kecil bisa memiliki gedung setinggi itu. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Ayo mendekat dan melihat lebih dekat. Mungkin harta karunnya ada di gedung ini. Kata King Chengzi. Kalau begitu, ayo kita percepat dan usahakan sampai ke sana secepatnya. Lagi pula, kalau kita bisa melihat gedung ini, orang lain juga bisa. Kata Luoping. Oke. Setelah berdiskusi, Luoping dan tiga lainnya meningkatkan kecepatan mereka secara signifikan. Sebelumnya, untuk menghindari bahaya yang tidak perlu, mereka tidak bergerak terlalu cepat. Tapi sekarang berbeda. Karena mereka telah menemukan tempat yang diduga memiliki harta karun, tentu saja mereka harus memanfaatkan kesempatan itu terlebih dahulu. Mereka bergegas sepanjang jalan. Gedung itu terlihat sangat dekat, namun setelah terbang lebih dari empat jam, mereka masih belum sampai di tempat tujuan. Meski garis besar bangunannya semakin tinggi, namun jaraknya masih sangat jauh dari tujuannya. Apa-apaan ini? Kenapa ruangan di sini begitu besar? Rangkei mengutup diam-diam. Hemat tenagamu. Mungkin kita harus terbang beberapa jam. King Chengzi bercanda. Setelah dua jam berikutnya, Luoping akhirnya melihat bangunan itu lebih dekat. Ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa itu bukanlah ukuran bangunan itu sendiri, melainkan fakta bahwa bangunan itu dibangun di atas gunung yang mengjulang tinggi. Puncak gunung itu jauh lebih besar dari gerbang gunung Sekte Kongming. Meskipun mereka tidak tahu di mana tempat ini, Luoping dan yang lainnya dapat melihat bahwa itu jelas bukan Sekte biasa. Ketika mereka tiba, banyak kultifator mandiri yang sudah mengamati puncak gunung dan bangunannya. Semuanya terkejut. Bahkan para murid Sekte kelas 2 tidak terkecuali. Meskipun Sekte mereka belum tentu lebih kecil dari tempat ini, mereka masih sangat bersemangat ketika memikirkan mungkin ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Lambat laun, semakin banyak kultifator yang berdatangan. Mereka yang datang sebelumnya sudah lama berputar-putar di sekitar kaki gunung. Beberapa terbang ke langit, berniat mengamati situasi di dalam gedung. Namun, setelah terbang beberapa ratus meter, mereka tidak dapat melanjutkan. Pembatasan Ruang Terlarang Luoping dan yang lainnya juga ingin terbang ke langit untuk melihatnya, tetapi mereka dihalangi oleh kekuatan tak terlihat. Mereka tidak punya pilihan selain mendarat di tanah. Ledakan Dengan suara yang keras, beberapa sosok terbang keluar dari puncak gunung seperti layang-layang yang talinya putus dan jatuh dengan keras ke tanah. Beberapa kultifator kuat di tahap akhir alam jiwa baru lahir menutupi dada mereka dan berjuang untuk bangkit. Mengapa ada penghalang di mana-mana? Pertahanannya sangat kuat. Bagaimana kita bisa memecahkannya? Kata seorang kultifator yang terluka. Baru saja, beberapa orang telah bergabung untuk mencoba dan memecahkan penghalang di sekitar puncak gunung, tetapi mereka telah dikirim terbang oleh penghalang tersebut. Meskipun mereka tidak terluka parah, esensi sejati mereka berada dalam kekacauan dan darah mereka bergejolak. Sialan! Tempat apa ini? Jika kita tidak bisa menembus penghalangnya, bukankah kita akan datang dengan sia-sia? Kata seorang kultifator diri lainnya. Siapa bilang kita tidak bisa menembus penghalang? Selama Anda terus menyerang, saya yakin Anda bisa menembus penghalang dalam waktu kurang dari dua jam. Tepat ketika para kultifator yang terluka saling mengeluh, suara yang mendominasi terdengar di telinga mereka. Para kultifator mandiri ini dengan cepat menoleh dan melihat seorang pemuda tampan berjalan ke arah mereka. 266 Bocah, siapa kamu? Terus menyerang selama dua jam. Mengapa kamu tidak mencoba menyerang dirimu sendiri? Anda berani mengolok-olok saya. Hati-hati, atau aku akan mengulitimu hidup-hidup. Kata salah satu petani yang terluka. Suasana hatinya sedang buruk, tapi sekarang, bocah nakal yang muncul entah dari mana ini sebenarnya berani berbicara seperti ini. Dia jelas-jelas mengolok-olok mereka. Kak Bu, Kamu agak terlambat. Aku tidak punya waktu untuk ngobrol denganmu di hutan misti abis. Tolong jangan tersinggung. Suara lain datang dari seberang sana. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu sebenarnya adalah murid gunung jimat ilahi, Yuzhou. Pada saat ini, Yuzhou sedang menyapa pemuda itu dengan tangan di belakang punggungnya sambil tersenyum. Jadi itu kakak Yu, aku sudah melihat sosokmu. Aku tidak menyangka kamu juga datang ke wilayah barat laut untuk mendapatkan pengalaman. Kamu benar-benar berani. Kata pemuda bermargabu itu. Kamu terlalu baik, karena kakak Bu tidak takut, apa yang harus aku takuti? Yuzhou bertanya sambil tersenyum. Percakapan keduanya hanya asal-asalan saja. Mereka sepertinya sangat akrab satu sama lain, dan bahkan ada sedikit ejekan dalam kata-kata mereka. Kakak Yu, ini. Lian Singhui dari pengadilan Bintang Utara berjalan ke sisi Yuzhou dan menunjuk pemuda bermargabu. Pada saat yang sama, Fei Tian dari Flying Dragon Hall berjalan ke sisi lain Yuzhou. Saudara Fei, Saudara Lian, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah saudara Bu, murid jenius dari Istana Aray Mistik, Bu Tianzong. Selain budidayanya mencapai tahap akhir jiwa yang baru lahir, pencapaiannya dalam formasi susunan juga telah mencapai tahap tingkat Grandmaster. Dia bisa dikatakan sebagai orang nomor satu di generasi muda Istana Aray Mistik. Saudara Bu, keduanya adalah saudara Fei Tian dari Aula Naga Terbang dan saudara Lian Singhui dari pengadilan Bintang Utara. Saya yakin semua orang pernah mendengar tentang mereka. Yuzhou segera memperkenalkan mereka pada Fei Tian dan Lian Singhui. Mendengar ini, keduanya mengungkapkan ekspresi pengertian dan menyapa Bu Tianzong pada saat yang bersamaan. Jadi itu kakak Bu, aku sudah lama mendengar namamu. Melihatmu hari ini, sikapmu sungguh luar biasa. Dengan adanya saudara Bu di sini, saya kira tidak ada yang perlu ditakutkan menghadapi beberapa hambatan dalam hal formasi. Tianzong tampak sangat bahagia dan berkata, Saudara Fei, Saudara Lian, Anda terlalu baik. Saya sudah lama mendengar nama Anda. Anda berdua adalah generasi muda terbaik. Kita masih perlu lebih banyak berinteraksi. Hei, apa kalian sudah selesai mengoceh? Menjadi murid sekte besar sungguh menakjubkan. Namun di sini, semua orang mempunyai status yang sama. Bagaimana bisa ada orang jenius? Hanya mereka yang dapat menemukan harta karun yang dianggap jenius. Ketika kultifator yang terluka melihat Butianzong tidak menjawab pertanyaannya dan mulai mengobrol dengan Yu Zhou dan dua lainnya, dia segera merasa kehilangan muka dan berteriak keras. Kamu adalah murid istana Arai Mistik atau Master Arai. Anda harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang formasi. Katakan padaku, bagaimana kamu menghancurkan formasi di depan kita? Kultifator itu bertanya. Mendengar pertanyaan ini, para penggarap lainnya juga berkumpul. Bagaimanapun, mereka semua ingin mendobrak batas formasi sesegera mungkin dan memasuki gunung untuk melihat apakah ada harta karun di dalamnya. Luo Ping berdiri di belakang kerumunan dan melihat sosok Butianzong. Matanya berkedip saat dia memikirkan sesuatu. Dia baru saja mengamati batas formasi di sekitar gunung, tetapi dia tidak tahu pada level berapa itu. Ini agak diluar dugaannya. Ini karena dia tidak dapat menemukan titik formasi apapun di batas formasi di depannya. Seolah-olah itu adalah keseluruhan dan tidak memerlukan titik formasi apapun untuk mendukungnya. Ini sepenuhnya melanggar hukum 3.000 langkah timbal langit. Bahkan jika dia tidak tahu level formasinya, Luo Ping sudah memiliki beberapa ide tentang cara menembus batas formasi. Namun, dia tidak yakin apakah itu akan berhasil. Bukankah aku baru saja memberitahumu cara mendobrak batas formasi? Selama Anda melakukan apa yang saya katakan, Anda akan dapat menembus batas formasi dalam dua jam. Butianzong berkata sambil tersenyum. Di mata sang kultifator, senyumannya seperti sebilah pisau tajam yang menusuk ke dalam hatinya. Dia mengepalkan tinjunya dan auranya meningkat. Dalam sekejap mata, tekanan dari seorang kultifator tingkat jiwa yang baru lahir tahap akhir menyebar. Kultifator realem jiwa baru lahir tahap akhir lainnya. Kapan dia menjadi tidak berharga? Luo Ping berpikir dalam hati. Ini adalah murid dari cahaya emas leluhur sekte cahaya emas. Namanya adalah Ruan Biao. Gurunya dan guruku adalah teman. Sekte cahaya emas juga merupakan tempat yang tidak berada di bawah jurisdiksi sekte kelas 2. Saat Luo Ping sedang berpikir sendiri, dia mendengar transmisi suara King Cheng Xi. Baru setelah itu dia mengetahui identitas kultifator yang sedang berbicara dengan Bu Tianzong. Dia tidak menyangka bahwa situasi kultifator mirip dengan King Cheng Xi, tetapi kekuatannya lebih tinggi. Di saat yang sama, Luo Ping melihat Yu Qing dan Ran Kei juga terkejut. Tampaknya mereka juga menerima transmisi suara King Cheng Xi. Aura Ruan Biao meningkat hingga batasnya. Pakaiannya berkibar-kibar, dan energi sejati di sekelilingnya melonjak. Garis-garis cahaya kemasan mengalir di sekujur tubuhnya, tampak sangat mempesona. Bu Tianzong melihat pemandangan di depannya dengan tenang. Dia sama sekali tidak peduli dengan tindakan Ruan Biao. Tangannya masih berada di belakang punggungnya, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman menghina. Sial, beraninya kau mempermainkanku. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Sosok Ruan Biao bergerak dan menerkam ke arah Bu Tianzong. Kecemerlangan kemasan melonjak di seluruh langit seperti bintang-bintang yang melayang di langit berbintang yang tak terbatas. Itu cemerlang dan penuh warna. Masing-masing bintang emas adalah senjata mematikan. Mereka mengandung esensi sejati yang kuat. Di bawah kendali Ruan Biao, mereka menyelimuti sosok Bu Tianzong. Batu emas terbang. Suara King Chengzi dengan jelas memasuki telinga Luoping dan yang lainnya, menjelaskan sifat sebenarnya dari gerakan ini. Bu Tianzong tidak bergerak sama sekali. Saat bintang-bintang hendak mencapainya, dia akhirnya mengeluarkan tangannya dari belakang punggungnya. Sebuah cahaya bersinar di telapak tangannya, dan harta karun yang tampak seperti kompas tiba-tiba muncul. Begitu kompas muncul, ia melepaskan lapisan cahaya hijau kuat yang menyelimuti seluruh tubuh Bu Tianzong, membentuk perisai lampu hijau yang tidak bisa dihancurkan. Dentang, dentang, dentang. Bintang-bintang di langit melesat ke perisai lampu hijau, mengeluarkan serangkaian suara yang jernih. Cahaya kemasan menghilang, dan batu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, serangan Ruan Biao gagal. Dia sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dia mengangkat tinjunya dan meninju perisai lampu hijau di depannya. Cahaya kemasan di permukaan tinjunya membuatnya tampak seperti komet. Dengan energi sejati penuh dari Ruan Biao, kekuatan pukulan ini pasti bisa melukai lawan yang levelnya sama. Dentang. Tubuh Ruan Biao terbang dan mendarat beberapa meter jauhnya. Setelah mendarat, dia mundur beberapa langkah untuk menstabilkan dirinya. Meskipun dia tidak terluka, adegan ini menunjukkan bahwa dia telah kalah. Dalam situasi di mana pihak lain tidak bergerak dan hanya mengeluarkan harta karun seperti kompas, hanya mengandalkan pertahanan Azure Light Barrier, dia mampu menghancurkan gerakan anehnya, Flying Rock Flowing Gold, dan mengirimkannya. Dia terbang. Hasil pertarungan antara keduanya sudah jelas. Berengsek. Ruan Biao mengutup dan hendak melanjutkan. Saudara Ruan. King Chengzi bergerak dan muncul di depan Ruan Biao. Jika dia membiarkan orang yang berpikiran sederhana ini melakukan apa yang dia mau, dialah yang akan menderita. Saudara King Chengzi, jangan coba-coba menghentikanku. Ruan Biao tidak memberinya wajah apapun. King Chengzi tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia menarik Ruan Biao dengan erat dan berdiri di depannya. Kemudian transmisi suara terdengar di telinganya, menenangkan amarahnya. Saudara Ruan, harta karun lawanmu kemungkinan besar adalah senjata spiritual. Jika kamu terus menyerang, kamulah yang akan menderita. Saudara King Chengzi, terima kasih atas pengingatmu. Aku terlalu ceroboh tadi. Sekarang aku memikirkannya, jika itu bukan senjata spiritual, aku tidak akan dikalahkan dengan mudah. Setelah berpikir sejenak, Ruan Biao akhirnya mengetahui inti masalahnya dan dengan cepat berterima kasih kepada King Chengzi. King Chengzi hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Saudara Bu, ku harap kamu bisa memaafkan Ruan Biao karena telah menyinggungmu barusan. Kami datang ke sini untuk mencari harta karun itu. Sekarang kita bahkan belum melihat bayangan harta karun itu, ini bukan saat yang tepat untuk bertarung. Apa yang kamu lakukan? memikirkan. Kata King Chengzi. Mendengar ini, Bu Tianzong meletakkan kompas di tangannya dan melepaskan pertahanan perisai lampu hijau. Dia tersenyum dingin. Yah, selama kamu tidak menggigit seperti anjing gila, aku tidak peduli. Sialan, kamu mendekati kematian. Mendengar ini, ketenangan Ruan Biao kembali tersulut. Untungnya, King Chengzi bereaksi dengan cepat dan menariknya ke samping, kembali ke arah Luoping dan yang lainnya. Melihat keduanya pergi, Bu Tianzong mendengus dingin dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Saat ini, Yu Zhou yang telah menonton dari samping datang lagi. Kompas Azure milik Saudara Bu memang kuat. Saya mengaguminya. Namun, saya masih membutuhkan Anda untuk memberitahu kami cara mendobrak penghalang di sekitar gunung ini. Kata Yu Zhou. Aku sudah memberitahumu dua kali cara memecahkannya, tapi kamu tidak mempercayaiku dan bersikeras agar aku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Karena itu masalahnya, aku akan memberitahumu dengan serius. Bu Tianzong merasa sangat nyaman saat melihat tatapan penuh harap di mata semua orang. Dia suka menjadi pusat perhatian. Sejujurnya, saya tidak bisa melihat menembus penghalang di sekitar gunung ini. Namun, tidak peduli jenis formasi apa itu, itu pasti telah beroperasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, kekuatan formasi tersebut sangat lemah. Saya pikir itu akan hilang secara otomatis dalam waktu kurang dari 10 tahun. Menghilang secara otomatis. 10 tahun. Banyak orang yang sedikit kecewa ketika mendengar hal ini. Meskipun 10 tahun bukanlah apa-apa bagi mereka, mereka tidak ingin menunggu di tempat yang tidak diketahui ini selama 10 tahun. Karena pihak lain mengatakan dia punya cara, sepertinya mereka tidak perlu menunggu selama 10 tahun. Ada juga beberapa orang yang berkultivasi sendiri yang sepertinya memahami sesuatu dari perkataan Bu Tianzong. Wajah mereka menunjukkan ekspresi pencerahan ketika mereka mulai melihat batas formasi. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Aku mengerti sekarang. Kakak Bu, maksudmu selama kita bisa mempercepat hilangnya kekuatan formasi, kita bisa menghentikannya terlebih dahulu, kan? Dengan kata lain, kami memang perlu terus-menerus menyerang spirit Arai Barier untuk melepaskan energinya, sehingga kami dapat mengonsumsi energinya. Ternyata saudara Bu memberitahu kami hal ini dari awal. Kami salah memahami niat baik Anda. Yuzo buru-buru berkata, tidak lupa melihat Ruan Biao dari kejauhan. Maksudnya jelas, ini semua salahmu karena tidak punya otak dan mempengaruhi penilaian kami. Melihat ini, Ruan Biao buru-buru balas menatap King Cheng Si. Luoping sekarang sepenuhnya percaya bahwa Ruan Biao memang orang yang tidak punya otak. 267 Setelah mendengarkan analisis Bu Tianzong dan kata-kata Yuzo, Luoping juga membenarkan pemikirannya sebelumnya. Tampaknya untuk mendobrak domain terikat, diperlukan kekuatan dari semua pembudidaya diri yang hadir untuk mencapai kecepatan tercepat. Saudara Yu, Kamu benar. Jika kamu ingin mendobrak penghalang dengan cepat, kamu harus terus menyerang. Tentu saja, efek yang dihasilkan oleh kekuatan beberapa orang dan kekuatan 200 orang berbeda. Yu Luo mengangguk. Jika kita ingin menghancurkan domain terikat ini dalam waktu sesingkat mungkin, tidak ada dari kita di sini yang dapat berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Saya percaya bahwa dengan kekuatan gabungan kita, kita dapat dengan mudah menyelesaikan tugas dalam waktu yang diperlukan untuk membuat dupa. Terbakar. Bagaimana menurut kalian semua? Bu Tianzong jelas sedikit tidak puas dengan kata-kata Yu Zhou, tapi dia tetap setuju dengan tebakannya. Selain itu, dia mulai mengumpulkan yang lain, berniat menyerang domain terikat bersama-sama. Tidak ada seorang pun yang keberatan dengan pertanyaan retoris Bu Tianzong. Tujuan mereka ke sini adalah untuk mencari harta karun, jadi tentu saja mereka ingin memasuki gunung itu secepatnya. Dengan persetujuan semua orang, lebih dari 200 kultifator berdiri di kaki gunung membentuk lingkaran, siap menyerang bersama untuk menghonsumsi kekuatan domain terikat. Dibandingkan dengan puncak gunung yang besar dan megah, 200 orang itu hanya menempati area yang sangat kecil. Meskipun mereka dipisahkan pada jarak tertentu satu sama lain untuk mencegah serangan diam-diam, mereka masih tidak dapat mengepung penghalang. Saya tidak tahu seberapa kuat bounded domain itu, kata Bu Tianzong. Luoping berdiri di depan gunung dan telah melepaskan domain terikat pelindung. Dia sangat berhati-hati dengan domain terikat yang tidak bisa dia lihat. Bahkan jika kekuatannya hampir habis, dia tidak bisa menganggap entengnya. Melihat yang lain telah menyerang, Luoping pasti tidak akan ketinggalan. Zenki mengepalkan tinjunya, dan dia terus-menerus menyerang domain terikat di depannya. Bayangan tinju terbang keluar dan jatuh di domain terikat. Lapisan riak menghilang pada titik kontak antara bayangan kepalan tangan dan penghalang. Bayangan tinju menghilang, dan penghalang itu kembali normal. Namun, kekuatan tolak yang kuat mengikuti jalur serangan bayangan tinju dan bekerja pada tubuh Luoping. Pesona pelindungnya sedikit bergetar. Meskipun dia telah menuangkan kekuatan inti sejati dalam jumlah besar, serangan baliknya masih menyerang tubuhnya. Namun, dengan mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat, dia sama sekali tidak peduli dengan serangan ini. Namun, meski tidak ada salahnya, Luoping dapat dengan jelas menilai dari kekuatan pantulan bahwa kekuatan dalam formasi terikat jelas merupakan kekuatan yin yang paling lembut. Dapat dikatakan bahwa sekte iblis paling menyukai kekuatan yin semacam ini. Mungkinkah? Luoping sepertinya tahu mengapa sekte iblis ada di sini, tapi dia tidak yakin untuk saat ini. Dia hanya bisa menunggu sampai dia memasuki gunung dan mengamati secara perlahan. Karena kekuatan pantulan dari domain terikat tidak berpengaruh banyak padanya, Luoping tidak mengambil hati. Dia fokus menyerang domain terikat di depannya. Kultifator mandiri lainnya semuanya menyerang sendiri. Ada yang menggunakan tinju, ada yang menggunakan telapak tangan, dan ada yang menggunakan hartanya. Mereka sepenuhnya memperlakukan domain terikat di depan mereka sebagai musuh yang membunuh orang tua dan mencuri istri mereka. Mereka melepaskan seluruh kekuatan mereka. Untuk sementara waktu, lingkungan di sekitar domain terikat mengguncang dunia. Cahaya menutupi langit, benar-benar merusak kedamaian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apakah ini benar atau salah? Tuhan Rusa Iblis, seperti yang Anda harapkan, para pembudidaya diri ini sekarang menyerang domain terikat di sekitar gunung Yin Surgawi. Setelah mereka menghancurkan domain terikat, saya akan memimpin pasukan untuk menyerang mereka tanpa persiapan. Ratusan mil jauhnya dari domain terikat, pembudidaya Iblis yang tubuhnya dihancurkan oleh kerah hitam yang dipanggil oleh Yu Zhou sedang memegang slip biok dan melaporkan situasinya di sini. Di depannya, ada bola hitam yang dengan jelas menunjukkan situasi domain terikat di kejauhan. Adegan Luoping dan yang lainnya menyerang domain terikat jatuh ke mata penggarap Iblis. Tidak, jangan menyerang untuk saat ini. Suara yang bermartabat dan berat masuk ke telinga kultifator Iblis melalui slip biokomunikasi, menyebabkan ekspresi awalnya yang bersemangat membeku dan menjadi sedikit linglung. Tuhan Rusa Setan, mengapa demikian? Si Siu, kamu sudah mengikutiku begitu lama, kenapa kamu belum membaik? Suara Rusa Setan jelas sedikit tidak senang. Anggota Sekte Iblis bernama Bousiu dengan jelas merasakan perubahan suasana hati pihak lain dan buru-buru berkata, bawahan ini tidak kompeten dan telah mempermalukan Raja Iblis Rusa. Ingat, saat bertarung dengan manusia, kamu harus menggunakan otakmu. Karena manusia yang membudidayakan diri adalah sekelompok spesies yang cerdas dan licik. Secara tak kasat mata, mereka adalah sekelompok orang yang bahkan tidak mengenali keluarganya sendiri. Kata Setan Rusa dengan sedikit emosi. Dia tampaknya memahami dengan baik perilaku manusia yang membina diri. Namun, kata-kata yang terdengar seperti kenangan dan tebakan ini membuat Bousiu merasa bahwa ini bukanlah sikap yang seharusnya dimiliki oleh Raja Rusa Iblis. Dalam kesannya, Raja Rusa Iblis selalu tinggi dan perkasa, memandang rendah semua orang dan tidak menaruh perhatian pada lawan manapun. Dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, dia akan mengatakan bahwa manusia yang membina diri begitu sulit untuk dihadapi, seolah-olah. Seolah-olah dia telah ditipu oleh manusia yang membina diri. Bahkan jika mereka menerobos penghalang di sekitar gunung, tidak akan mudah untuk melewati gunung Yin Surgawi. Anda masih perlu meminjam kekuatan dari para pembudidaya manusia untuk menyapurin tangan di depan. Ikuti di belakang dan dapatkan manfaatnya. Saat Bousiu sedang merenung, suara Tuan Rusa Iblis terdengar lagi. Bousiu buru-buru mendengarkan dengan seksama. Setelah saran pihak lain, dia tiba-tiba mendapat pencerahan dan senyum sinis muncul di wajahnya. Tuan Rusa Iblis masih yang paling bijaksana. Bawahan ini pasti akan mengikuti perintahmu dan berhati-hati. N, bagus sekali. Selama kamu membantuku menyelesaikan misiku, aku pasti akan membantumu menemukan tubuh yang lebih kuat lagi. Akan ada manfaat lain untukmu juga. Terima kasih banyak, Tuan Rusa Iblis, bawahan ini pasti akan melakukan apa saja. Bousiu jelas sangat senang. Dengan kata-kata Lord Dear Demon, kehilangan tubuhnya tidak lagi penting. Kuncinya adalah bagaimana membantu Lord Dear Demon menyelesaikan misinya. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan pahala yang lebih besar. Menyingkirkan biokomunikasi, Bousiu terus mengamati situasi di dalam bola. Di belakangnya, semua anggota sekte Iblis bersembunyi, menunggu perintahnya. Semuanya, bekerjalah lebih keras. Penghalang itu akan kehilangan energinya. Bu Tianzong berbicara lagi. Melihat kekuatan penghalang itu telah mencapai titik terendah, dia terlihat sangat bahagia. Kali ini hampir sama dengan yang dia duga. Sebenarnya, bahkan tanpa pengingat Bu Tianzong, para kultifator mandiri tersebut dapat merasakan bahwa penghalang itu akan segera habis. Mereka semua meningkatkan esensi vital mereka hingga batasnya, berencana untuk mendobrak penghalang itu sekaligus. 200 kultifator tahap Golden Elixir dan Naschen Sol menyerang pada saat yang bersamaan. Kekuatannya bisa dibayangkan. Dengan suara keras, penghalang yang melindungi gunung akhirnya menyelesaikan misi terakhirnya dan kehilangan efeknya sepenuhnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera setelah penghalang itu ditembus, lusinan kultifator yang cemas segera terbang ke langit. Ratusan orang yang tersisa tampaknya sangat rasional. Mereka tidak menjadi gila. Saudara King Chengzi, mengapa kamu menarikku? Ruan Biao hendak terbang ke gunung ketika dia ditarik ke bawah oleh King Chengzi, yang telah bersiap untuk ini. Wajah Ruan Biao segera berubah dan dia bertanya dengan marah. Mereka tidak akan berhasil dengan mudah. King Chengzi berkata dengan ringan. Pada saat ini, Luo Ping, Yu Qing dan Ran Kei juga berjalan ke sisi King Chengzi dan melihat ke arah para kultifator yang kehilangan akal sehatnya dengan penuh minat. Kenapa kamu? Bang, bang, bang. Ruan Biao sudah setengah menjalani hukumannya ketika dia mendengar lusinan suara keras datang dari puncak gunung. Melihat ke atas, dia melihat bahwa para penggarap yang bergegas masuk terlebih dahulu semuanya tergeletak di tanah. Bahkan ada beberapa orang yang tubuhnya bertumpuk. Apakah kamu melihatnya terkadang tidak bijaksana untuk mengambil inisiatif? Kata King Chengzi. Ah, Saudara King Chengzi, kamu berpandangan jauh ke depan. Jika kamu tidak menarikku kembali, aku akan menjadi katak juga. Kata Ruan Biao dengan serius. Itu mantra pembatas langit lagi. Sepertinya gunung ini juga tidak aman. Mari berhati-hati. Kata Luoping. Kalau begitu ayo masuk sekarang. Kata Rangkai. Menurutku kita tidak perlu masuk terlalu dini. Lagi pula, kita tidak bisa memastikan apakah ada bahaya lain di gunung itu. Kita hanya perlu mengikuti di belakang yang lain. Yu King menyarankan. Saudara Yu benar, sekalipun ada harta karun, ada begitu banyak ahli di sini. Mereka akan bertarung satu sama lain. Bahkan jika kita maju lebih dulu, kita tidak akan bisa mendapatkannya dengan mudah. Kata King Chengzi. Jika itu masalahnya, menurutku lebih baik kita mengikuti di belakang dan mengambil sisa-sisanya. Kata Ruan Biao sambil tersenyum. Sialan. Sepertinya kita tidak boleh kehilangan akal sehat. Seorang kultifator yang sedang berbaring di pintu masuk gunung menghela nafas. Setelah bangkit dari tanah, dia tidak terburu-buru masuk. Sebaliknya, dia menunggu yang lain. Bagaimanapun, dia telah mengambil pelajaran dari situasi sebelumnya. Setelah kultifator lain yang tergeletak di tanah bangkit, pikiran mereka pada dasarnya sama. Mereka sama sekali tidak akan bertindak sembarangan. Mereka tidak bodoh. Baru saja, mereka dibutakan oleh godaan harta karun itu. Sekarang, setelah terjatuh, mereka benar-benar sadar. Kalian semua terlalu tidak sabar. Berpikirlah dua kali sebelum melakukan apapun. Ingat ini. Bu Tianzong berjalan di depan para kultifator mandiri ini dan menguliahi mereka. Kemudian, dia pergi bersama yang lain, meninggalkan para penggarap diri ini dengan wajah pucat. Setelah banyak orang berjalan melewati mereka, para kultifator akhirnya berhasil menyusul mereka. Ruang di dalam puncak gunung juga sangat besar. Ratusan mil semuanya merupakan area kosong. Hanya di tempat yang berjarak 500 mil terdapat beberapa tangga tinggi yang menjulur dari tanah hingga ke atas. Sepertinya mereka sedang menuju ke gedung-gedung di puncak gunung. Kelompok Luoping yang beranggotakan lima orang mengikuti yang lain ke dalam gunung. Melihat tangga di kejauhan, intuisi mereka mengatakan bahwa tangga tersebut tidak mudah untuk didaki. Melihat tidak ada apa-apa lagi di ruang sekitarnya, target semua orang adalah tangga di kejauhan. Karena mereka tidak bisa terbang, mereka hanya bisa menggunakan gerakan tubuh dan berlari menuju tangga. 268 Eh, ada tablet batu di sini. Ketika para penggarap di depan mendekati tangga di tengah, mereka menemukan sebuah tablet batu besar di sebelah tangga. Ada banyak kata yang terukir di sana. Kata-katanya seperti naga dan ular, kuat dan bertenaga, menunjukkan aura luar biasa dan mendominasi tempat ini. Gunung Yin Surgawi, terletak di pegunungan Yin Surgawi, dekat dengan laut. Tingginya 3.000 li. Pembuluh darah roh gunung Yin Surgawi mengandung energi Yin Surgawi yang kuat, dan jantung dari pembuluh darah tersebut telah memupuk Yin Surgawi esensi. Sekte Yin Surgawi, dibangun di atas pembuluh darah roh gunung Yin Surgawi. Mengandalkan energi Yin Surgawi yang disediakan oleh pembuluh darah roh, sekte ini menjadi salah satu sekte teratas di domain budidaya. Pada puncaknya, ada lusinan kenaikan besar pakar panggung dan hampir seribu ahli panggung kekosongan mendalam. Apa? Lusinan ahli tahap kenaikan besar dan hampir seribu ahli tahap kekosongan mendalam. Pada titik ini, para kultifator mandiri ini sudah kehilangan ketenangan. Kepala mereka berdengung saat mengingat isi tablet batu itu. Apa yang salah? Mengapa mereka tidak bergerak? Yang di depan? Minggir, minggir. Apa yang terjadi? Apakah ada jimat pengaman tubuh? Biarku lihat. Apa? Lusinan ahli tahap kenaikan besar dan hampir seribu ahli tahap kekosongan mendalam. Para penggarap di belakang melihat orang-orang di depan mereka berdiri tak bergerak di bawah tangga. Mereka penasaran dan ingin melihat apa yang sedang terjadi. Lalu, mereka juga tercengang. Hei, apa yang terjadi di depan? Untungnya, kami berada di belakang. Ruan Biao melihat antrean di depan mereka semakin panjang dan berkata dengan lega. Kenapa sepertinya mereka semua tidak bisa bergerak? Kata Luoping. Kalau begitu kita harus hati-hati. Jangan mendekat dan menunggu perubahan. Kata Yuqing. Pada saat ini, setengah dari para penggarap telah berkumpul di sekitar tablet batu, membentuk setengah lingkaran. Itu benar-benar menghalangi pandangan orang-orang di belakang dan tidak ada petani baru yang bisa masuk. Bagaimana kalau aku menggunakan Flying Dragon Roller untuk mengejutkan mereka? Kata Feitian. Dia dan Yuzhou sedang berjalan di tengah barisan. Sekarang mereka sudah dekat dengan kerumunan yang tidak bergerak, dia tidak punya pilihan selain menggunakan teknik gelombang suara Flying Dragon Hall untuk mencobanya. Ah, hahaha, ini pasti gerbang gunung Sekte Kuno. Aku akan menjadi kaya. Tiba-tiba, teriakan gembira datang dari depan, menarik perhatian orang-orang di belakang. Teriakan ini seperti batu yang menimbulkan ribuan riak, memicu reaksi berantai. Gelombang seru datang dari depan. Mungkinkah itu hanya ilusi? Apakah kamu sudah kehilangan akal sehat? Orang-orang di belakangnya berpikir sendiri. Minggir, bukankah kamu hanya membuang-buang waktu di sini? Sebuah suara yang tidak sabar menginterupsi keributan mereka. Semua orang akan menjadi marah, tetapi ketika mereka melihat penampilan orang yang berbicara, mereka menahan diri. Sekelompok lebih dari 50 orang mengenakan seragam persatuan pedagang Bangau Guntur. Mereka bisa dikatakan kelompok terbesar di sini. Sebelum memasuki puncak gunung, mereka tidak mengungkapkan apapun. Sekarang setelah mereka memasuki puncak gunung, hampir tidak ada orang yang bisa bersaing dengan mereka. Para kultifator yang berdiri di depan hanya bisa mundur ke samping. Orang bijak tahu lebih baik untuk tidak berperang ketika ada rintangan yang menghadangnya. Pihak lain telah mengumpulkan lebih dari 50 orang, dan tidak ada kekurangan dari para penggarap diri tahap jiwa baru lahir-akhir. Tidak ada gunanya menyinggung perasaan mereka sekarang. Belum terlambat untuk memberi mereka pelajaran ketika mereka melihat harta karun itu. Tentu saja, para anggota persatuan pedagang Bangau Guntur tidak tahu apa yang dipikirkan oleh para penggarap diri itu. Mereka semua mendekati tablet batu untuk melihatnya. Ketika mereka sampai di akhir, wajah mereka berubah drastis. Namun, mereka tidak seperti para kultifator yang menjadi linglung. Sekte Yin Extreme. Itu sebenarnya sekte kuno, Sekte Yin Extreme. Seorang anggota tahap jiwa baru lahir-akhir dari guild pedagang Bangau Guntur Bergumam. Dia adalah pemimpin operasi merchant guild kali ini dan juga orang dengan budidaya terkuat. Sebagai kekuatan utama dalam domain budidaya, persatuan pedagang Bangau Guntur memiliki koleksi informasi lengkap tentang saman kuno. Di antaranya, ada beberapa informasi tentang Sekte Yin Extreme. Pakar ini secara kebetulan pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia memiliki kesan mendalam tentangnya. Sekarang dia melihat bahwa puncak gunung di depannya sebenarnya adalah gerbang gunung Sekte Yin Extreme. Dia terkejut sekaligus bersemangat. Kapten Ji, kamu tahu tentang Sekte Yin Extreme? Seorang anggota merchant guild bertanya. Dari nada suara Kapten Ji, dia dengan jelas merasakan sesuatu. Anggota lainnya juga melihat ke arah Kapten Ji. Bahkan para kultifator lainnya mengelilinginya. Sekte Yin Extreme, pernahkah Anda mendengarnya sebelumnya? Luoping bertanya pada Yu King dan yang lainnya yang ada di sampingnya. Mereka semua menggelengkan kepala. Karena itu adalah Sekte Kuno, entah sudah berapa lama Sekte itu menghilang. Hanya beberapa kekuatan kuat yang memiliki catatannya. Ayo mendekat dan dengarkan. Kata King Cheng Si. Tentu saja aku mengetahuinya. Itu adalah Sekte tingkat atas di zaman kuno. Itu jelas merupakan eksistensi tingkat penguasa. Namun, akhirnya menghilang dalam sungai panjang sejarah. Kata Kapten Ji. Kapten Ji, apakah situasi yang digambarkan pada loh batu itu benar? Apakah Sekte Yin Extreme benar-benar memiliki begitu banyak ahli? Memikirkan situasi yang dijelaskan pada tablet batu, semua orang tidak bisa tetap tenang. Bahkan jika semua ahli dalam domain budidaya dijumlahkan, mereka mungkin tidak akan memiliki ahli sebanyak Sekte Yin Extreme. Itu benar. Di zaman kuno, energi spiritual langit dan bumi sangat padat. Para kultifator mandiri berkultifasi lebih lancar. Tidak hanya kecepatan kultifasi mereka yang sangat cepat, tetapi kekuatan kultifasi mereka juga jauh lebih tinggi daripada diri mereka saat ini. Bahkan jika mereka menghadapi kesengsaraan surga, banyak kultifator tahap kekosongan mendalam yang dapat dengan mudah melewatinya. Oleh karena itu, pada saat itu, jumlah pembangkit tenaga listrik di tahap kendaraan hebat pada dasarnya berjumlah puluhan, dan jumlah pembangkit tenaga listrik di tahap dongsuh hampir mencapai seribu. Adapun pembangkit tenaga listrik di bawah tahap panjang umur, ada ribuan di antaranya. Ya Tuhan, ini terlalu luar biasa. Kuharap aku lahir di zaman kuno. Sekarang di domain budidaya, hanya ada beberapa pembangkit tenaga listrik tahap kendaraan hebat di Sekte Kelas 1. Jumlahnya benar-benar menurun. Saya tidak menyangka zaman kuno begitu mulia. Sayang sekali saya tidak bisa mengalaminya sendiri. Mendengar perkenalan Kapten Ji, apakah itu anggota Gil Saudagar Bango Guntur atau para kultifator lainnya, rasa rindu muncul dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka tidak sabar untuk merasakan suasana kultifasi pada zaman dahulu. Zaman kuno seperti apa? Mengapa situasi saat ini menurun? Luoping meratapi hatinya. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Perkataan Kapten Ji menimbulkan banyak pertanyaan di benaknya. Kapten Ji, karena zaman kuno begitu mulia, mengapa Sekte Tingkat Atas seperti Sekte Taeyin menghilang? Dan mengapa begitu sulit untuk berkultifasi di domain budidaya sekarang? Seseorang menanyakan pertanyaan yang sama seperti Luoping. Mendengar ini, Kapten Ji dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, saya yakin banyak Sekte yang bekerja keras untuk menemukan jawaban atas masalah ini. Namun, belum ada kesimpulan. Tidak ada catatan tentang periode sejarah itu. Seolah-olah ia menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu bagaimana Sekte Tingkat Atas ini menghilang, dan tidak ada yang tahu mengapa energi spiritual langit dan bumi semakin menipis. Dikatakan bahwa ada beberapa perbedaan antara alam kultifasi di zaman kuno dan sekarang. Hampir semua orang bisa maju ke tahap Naschen Sol, sama seperti tahap Foundation Foundation sekarang. Tahap Naschen Sol saat itu adalah ambang batas untuk kultifasi. Kata-kata Kapten Ji seperti palu berat yang menghantam dada semua orang dengan keras, menyebabkan nafas mereka menjadi lebih cepat. Dalam kelompok orang ini, mereka semua berada di tahap Golden Elixir dan tahap jiwa yang baru lahir. Namun, mereka telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan pertemuan kebetulan untuk berkembang hingga tahap seperti itu. Hanya mereka yang tahu betapa sulitnya hal itu. Banyak teman mereka yang meninggalkan mereka di tengah jalan. Rana budidaya ini bisa dikatakan diperoleh melalui kerja keras di ambang hidup dan mati. Namun, di zaman kuno, itu hanyalah ambang batas untuk budidaya. Terlebih lagi, hampir semua orang bisa mencapai tahap jiwa yang baru lahir. Ini terlalu menggoda. Jangan terlalu memikirkannya. Meskipun kecepatan kultifasi di zaman kuno sangat cepat dan kemajuannya relatif lancar, ada terlalu banyak kultifator yang kuat. Persaingan dan pertarungan di antara mereka juga sangat intens. Bahkan jiwa yang baru lahir penggara panggung tidak jauh lebih baik daripada tahap pendirian yayasan sekarang. Kapten Ji melihat ekspresi semua orang dan mengetahui apa yang mereka pikirkan. Oleh karena itu, dengan sebuah kalimat, dia menarik semua orang kembali ke dunia nyata. Itu benar. Meskipun memiliki kekuatan, tingkat bahaya untuk bertahan hidup juga meningkat pesat. Tidak mudah untuk bertahan hidup di tempat ini. Karena sekte bulan begitu kuat, pasti ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di sekte tersebut. Meskipun saya tidak tahu mengapa itu muncul di sini, karena kita telah menemukannya, kita tidak dapat kembali dengan tangan kosong. Bu Tianzong melihat ke beberapa tangga di depannya, tatapannya yang membara terlihat. Ketika yang lain mendengar kata-katanya, api keserakahan dan keinginan juga berkobar di dalam diri mereka. Lalu tunggu apa lagi? Cepat dan lihat. Siapa tahu, mungkin ada banyak harta karun yang menunggu kita di atas sana. Ya, tangga ini pasti jalan menuju sekte bulan. Semuanya, jangan ragu. Mengapa tidak semua orang bergerak? Jangan bilang kamu tidak menginginkan harta karun itu. Meskipun orang-orang ini berteriak ingin menaiki tangga, tidak ada satupun yang benar-benar bergerak. Lagi pula, mereka tidak yakin apakah ada bahaya yang menunggu mereka. Mereka semua ingin orang lain yang memimpin. Luoping berdiri di tepi kelompok, dengan hati-hati memeriksa situasi tangga dengan indera spiritualnya. Untungnya, kesadaran spiritualnya tidak dibatasi di sini dan dapat digunakan secara normal. Tangga ini terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Tangga itu tampak seperti batu giok dan sepertinya ada hiasan berpendar di bagian dalam tangga, menambah banyak keindahan. Ada total enam tangga, tersebar merata di ruang di depannya. Setiap tangga memiliki 81 anak tangga, memanjang sampai ke puncak gedung tinggi. Tampaknya mereka hanya bisa berjalan perlahan selangkah demi selangkah. Bagi para pembudidaya ini, meski tidak bisa terbang, kecepatan mereka masih sangat cepat. 81 langkah bukanlah masalah bagi mereka. Kuncinya adalah apakah ada bahaya. Setelah beberapa saat, semua orang menjadi tenang dan melepaskan kesadaran spiritual mereka untuk memeriksa situasi tangga. Setelah beberapa lama, semua orang menunjukkan ekspresi kecewa. Tidak ada yang aneh. Apakah tidak ada bahaya? Luo Ping agak tidak percaya. Huff, karena tidak ada di antara kalian yang naik, biarkan aku yang memimpin. Melihat tidak ada yang bergerak, Bu Tianzong keluar. Bagaimanapun, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang semua jenis teknik susunan dan masih sangat percaya diri. Kakak Bu Benar, adik kecil ini mengagumimu. Yu Zhou memanfaatkan kesempatan itu untuk memuji. Bu Tianzong meremehkan kata-kata Yu Zhou dan berjalan langsung ke tangga di tengah. Dia menatapnya sebentar sebelum mengangkat kakinya dan melangkah. Langkah pertama mudah dan tidak ada kelainan. Suasana hati Bu Tianzong yang awalnya tegang akhirnya sedikit rileks. Lalu, langkah kedua, langkah ketiga. Setelah berjalan sepuluh langkah, tidak ada bahaya. Hal ini membuat orang-orang di bawah menghela nafas lega. Para kultifator yang awalnya gugup dan marah di depan mereka mulai bertarung lagi. 269. Cepatlah, ayo naik juga. Kalau tidak, orang lain akan mengalahkan kita, kata Rankai. Kata Rankai. Lalu dia bergegas menuju salah satu tangga. Meskipun Luoping masih ragu, tetapi ketika dia melihat yang lain sudah berjalan, dia juga mengikutinya. Saat dia menginjak tangga pertama, tidak ada efek sama sekali. Luoping kemudian mengangkat kakinya yang lain dan menginjak tangga kedua. Bu Tianzong, kamu menipu kami. Sebelum kaki Luoping mendarat, dia mendengar makian keras datang dari atas. Kutukan itu ditujukan pada Bu Tianzong, yang berjalan di depan. Nah, kini Bu Tianzong tidak lagi berjalan di depan. Di depannya, beberapa orang yang berkultifasi sendiri telah berlutut dan mengangkat pantat mereka tinggi-tinggi. Bu Tianzong, kamu orang yang tercelah. Bukan hanya tangga Bu Tianzong. Di lima tangga lainnya dengan ketinggian yang sama, beberapa kultifator juga berlutut di sana dan mengutuk Bu Tianzong. Teman-teman, apa maksudnya ini? Mengapa kamu mengutukku tanpa alasan? Bu Tianzong berkata dengan nada bingung. Tanpa alasan, Anda melakukannya dengan sengaja. Anda sudah tahu bahwa ada batasan gravitasi pada tangga, bukan? Aku bertanya-tanya kenapa kamu berjalan semakin lambat. Ternyata kamu tidak ingin menimbulkan kecurigaan kami. Betapa berbahayanya. Setelah mendengar kata-kata mereka, para kultifator di bawah memahami bahwa mereka sedang ditindas oleh pembatasan gravitasi. Tampaknya semakin tinggi mereka pergi, semakin kuat pembatasan gravitasinya. Namun, mereka terlalu cemas untuk berhenti ketika menyadarinya, yang menyebabkan situasi saat ini. Saat ini, Luoping sudah menaiki beberapa anak tangga. Karena dia tidak berjalan cepat, samar-samar dia bisa merasakan tekanan gravitasi. Namun, tekanan ini seperti sehelai rambut baginya. Itu tidak berpengaruh sama sekali. Setelah mengetahui situasinya, Luoping menjadi lebih lega. Bahaya yang tidak diketahui adalah yang paling mengerikan. Sekarang dia tahu bahaya tangga itu, dia jauh lebih santai. Luoping masih sangat percaya diri dengan kekuatan dan kekuatan fisiknya. Sekalipun gravitasi di atas kuat, tidak akan terlalu kuat. Selama dia berhati-hati, masih ada harapan baginya untuk naik. Wajah Luoping menunjukkan senyuman percaya diri. Dia tidak peduli dengan situasi orang lain dan memusatkan seluruh perhatiannya untuk menaiki tangga. Tangga yang dia panjat adalah yang paling kiri. Sudah ada lebih dari 10 orang di depannya, dan ada juga lebih dari 10 orang di belakangnya. Ada lebih dari 200 kultifator mandiri dan 6 tangga. Pada dasarnya, ada lebih dari 30 orang di setiap tangga. Para kultifator yang berlutut di tangga sudah berdiri. Jika bukan karena kecerobohan mereka, gravitasi kecil ini tidak akan membuat mereka kewalahan. Kamu yang bermargabu, tunggu dan lihat saja. Di tangga Bo Tianzong, beberapa kultifator mendengus dan terus mendaki. Bo Tianzong hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Sekelompok orang di puncak telah menaiki lebih dari 30 tangga. Kecepatan mereka semakin lambat. Semua orang merasa kaki mereka seperti dilem. Setiap kali mereka mengangkat kaki, mereka harus mengeluarkan banyak energi. Luoping sudah menyusul saat ini. Dia juga telah menaiki lebih dari 30 tangga. Meski kakinya sangat berat, namun tidak sampai dia tidak bisa bergerak. Pada saat ini, semua orang belum meminjam kekuatan True Essence. Mereka semua mengandalkan kekuatan tubuh fisik mereka untuk mendaki. Ini karena mereka tahu bahwa tekanan di atas akan lebih brutal. Semakin banyak esensi sejati yang mereka simpan, semakin mudah bagi mereka nantinya. Oh tidak, aku tidak bisa melakukannya. Akhirnya, seseorang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia tidak punya pilihan selain mengedarkan esensi sejati ke setiap bagian tubuhnya untuk menahan tekanan gravitasi. Semakin banyak orang yang berkultivasi sendiri menggelengkan kepala mereka tanpa daya dan memilih untuk menggunakan esensi sejati mereka. Saat ini, mereka baru mendaki kurang dari setengah jalan. Semua orang merasa sedikit pahit di hati mereka. Berdasarkan situasi ini, akan sangat sulit untuk mencapai aula utama sekte bulan. Namun, dibandingkan dengan godaan harta karun, kesulitan ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Di bawah peningkatan kekuatan elemental sejati, para pembudidaya ini mendapatkan kembali kekuatan mereka dan menghilangkan tekanan pada tubuh mereka. Kaki mereka menjadi ringan dan anggun kembali. Saya masih bisa bertahan. Mari kita lihat apakah saya bisa bertahan hingga langkah kelima puluh. Luoping berpikir dengan tatapan penuh tekat. Melihat situasi yang lain, dia tidak mengedarkan esensi sejati miliknya. Dia ingin melihat berapa lama kekuatan fisiknya bisa bertahan. Tiga puluh enam, tiga puluh tujuh, tiga puluh delapan. Diam-diam menghitung langkah di dalam hatinya, langkah kaki Luoping menjadi semakin berat. Keringat sudah membasahi pakaiannya, wajahnya juga menjadi sedikit pucat. Butir-butir keringat seukuran kacang menutupi wajahnya, membuatnya tampak jernih. Empat puluh lima, empat puluh enam. Tinggal sedikit lagi, saya tidak boleh menyerah. Inilah tujuan saya, saya harus bertahan. Empat puluh tujuh. Empat puluh delapan. Empat puluh sembilan. Lima puluh. Dengan susah payah, dia akhirnya mencapai langkah kelima puluh. Keringat di tubuh Luoping telah membasu seluruh langkah di belakangnya. Hal ini membuat para penggarap diri di belakangnya mengutuk secara diam-diam. Namun, setelah melihat situasi Luoping, mereka kembali terkejut. Aku tidak tahan lagi. Seni ilahi cendana, edarkan. Sutra hati tenang cerah, edarkan. Setelah mencapai tujuannya, Luoping akhirnya tidak dapat bertahan lagi. Saat tubuhnya hendak ditekan, dia segera mengedarkan metode penanaman kekuatan internal dan teknik pemurnian tubuh. Yang utama tetaplah peredaran cendana di Fine Art. Luoping baru saja mencapai level kelima, jadi ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuat dan mengkonsolidasikannya. Adapun sutra hati cerah tenang, hanya beredar perlahan, cukup untuk mempertahankan batas tekanan yang bisa dia tahan. Setelah mengedarkan teknik pemurnian tubuh beberapa kali, Luoping merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Apalagi kekuatan tubuhnya meningkat pesat. Gravitasi di tangga sekali lagi tidak lagi menjadi ancaman baginya. Sekarang, dia hanya mengerahkan sedikit true essence. Dia terutama mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Melihat 30 langkah yang tersisa, wajah Luoping menunjukkan senyuman penuh semangat. Ini adalah semacam rasa percaya diri dan keberanian, tapi juga semacam penampilan yang mendominasi dan tak kenal takut. Hanya dalam situasi seperti ini seseorang dapat benar-benar merangsang potensi dirinya dan mencapai efek yang tidak terduga. Lanjutkan pendakian. Jika saya tidak mencapai puncak, saya bukan laki-laki. Luoping diam-diam menyemangati dirinya untuk terus mendaki. Pada saat ini, meskipun semua orang telah memobilisasi esensi sejati mereka, masih ada beberapa kultifator tahap awal Golden Elixir yang masih berjuang untuk maju ke langkah ke-40. Luoping bukan satu-satunya kultifator tahap awal Golden Elixir, tapi dia mungkin satu-satunya yang bisa sesantai dia. Tentu saja, orang-orang yang berjalan di depan adalah para penggarap diri tahap jiwa baru lahir tahap akhir. Misalnya, Bu Tianzong, Yu Zhou, Kapten Ji, dan yang lainnya semuanya berjalan di depan tangga. Mereka akan mencapai langkah ke-60. Kecepatan Luoping tidak lambat. Segera, dia menyusul lima orang di depan. Kelima orang ini semuanya ahli tahap akhir Naschen Sol Stage. Di tangga Luoping, mereka adalah lima orang dengan budidaya tertinggi. Dua di antaranya adalah anggota kamar dagang Thunder Cran. Ada pun tiga lainnya, Luoping tidak tahu asal-usul mereka. Sejak mereka menaiki tangga, mereka berlima telah berjalan di depan. Namun, kecepatan mereka sekarang jauh lebih lambat dari sebelumnya. Luoping mengambil satu langkah dan akhirnya melangkah satu langkah di belakang kelima orang itu. Suara langkah kakinya sampai ke telinga lima orang di depan, membuat mereka semua tertegun sejenak. Mereka mau tidak mau berhenti dan melihat ke belakang. Itu kamu. Salah satu anggota kamar dagang Thunder Cran berkata dengan heran. Tentu saja, mereka mengetahui ranah kultifasi Luoping. Mereka awalnya berpikir bahwa orang yang menyusul mereka adalah seorang kultifator tahap jiwa tidak buruk. Namun, ternyata itu adalah anak tahap awal Golden Elixir. Ini aku. He he, semuanya, lanjutkan berjalan. Jika kalian tidak ingin berjalan, kalian bisa memberi jalan untukku. Luoping berkata sambil tersenyum. Sekarang bukan waktunya untuk bersikap rendah hati. Siapapun yang mencapai olah utama gerbang bulan terlebih dahulu akan menjadi pemenangnya. Dia bermaksud memanfaatkan kekuatannya saat ini untuk bergegas ke puncak tangga dalam sekali jalan. Jika tidak, semakin lama dia berada di tangga, semakin besar tekanannya. Beri jalan. Salah satu kultifator memiliki ekspresi aneh. Tanpa peringatan apapun, dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah kepala Luoping. Serangan telapak tangan ini mengandung kekuatan yang dahsyat. Karena jarak mereka sangat dekat, Luoping dapat merasakan desiran angin yang dihasilkan oleh serangan telapak tangan tersebut. Huff. Luoping mendengus dingin dan membalas serangan itu dengan sebuah pukulan. Bayangan telapak tangan dan bayangan kepalan tangan bertabrakan. True Essence melonjak dan gelombang ki bergulung. Lapisan riak menyebar di antara keduanya, memicu angin kencang. Peng. Ekspresi kultifator diri itu berubah drastis. Kakinya bergerak tak terkendali. Dalam sekejap mata, dia sudah sampai di ujung tangga. Akibat benturan tersebut, tubuhnya berada di ambang kehancuran. Setelah berjuang beberapa saat, dia menstabilkan tubuhnya. Turun. Suara Luoping terdengar. Segera setelah itu, dia mengirimkan pukulan lain, mengenai bahu kultifator itu. Wajahnya dipenuhi amarah dan penyesalan. Namun, sudah terlambat untuk membalikkan keadaan. Dia hanya bisa menyaksikan tinju Luoping mendarat di tubuhnya. Sebagian besar esensi sejati di tubuhnya digunakan untuk menahan tekanan gravitasi. Ketika dia tiba-tiba menyerang Luoping, dia sudah menghonsumsi banyak true essence. Pada saat ini, dia tidak berani menggunakan esensi sejatinya untuk melawan. Kalau tidak, dia pasti akan terluka oleh tekanan gravitasi. Suara mendesing. Ledakan. Pembudidaya diri ini seperti burung dengan sayap patah. Dia langsung jatuh dan mendarat di tanah dengan suara keras. Nak, jangan jatuh ke tanganku. Kalau tidak, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Setelah kultifator diri bangun, dia mengutuk. Dia hanya bisa kembali ke dasar tangga dan mulai mendaki lagi. Oke, aku akan menunggumu. Karena pihak lain mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, Luoping pasti tidak akan berbaik hati dan membiarkannya pergi. Namun, dia tidak membunuh pihak lain. Sekarang bukan waktunya untuk membunuh. Jika dia melakukannya, itu hanya akan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan orang banyak. Menjatuhkannya dari tangga sudah menjadi pelajaran yang sangat berat. Dia percaya bahwa meskipun orang ini menaiki tangga lagi, dia tidak akan memiliki banyak esensi sejati untuk mendukungnya memasuki aula utama. Kulit empat kultifator tahap akhir Naschen Sol Stage yang tersisa berubah. Mereka semua memandang Luoping dan tidak mengatakan apapun. Mereka berbalik dan memanjat lagi. Saudara Meng, barusan, jika kita menyerang bersama, kita pasti bisa menjatuhkan bocah ini dari tangga. Mengapa kamu tidak setuju? Saudaraku, dari cara dia menyerang, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk menembak jatuh orang itu. Bahkan jika kamu dan aku bergandengan tangan, kita mungkin tidak akan bisa menang. Dalam situasi di mana kita jika kita tidak punya kepastian, kita tidak bisa mengambil risiko ini. Lebih baik aman. Saudara Meng, kamu bilang bocah ini tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Bukankah itu berarti lebih mudah baginya untuk melawan tekanan gravitasi dibandingkan kita? Kamu akhirnya melihatnya. Kamu tidak memperhatikan sebelumnya. Bocah ini seharusnya mulai melepaskan esensi sejatinya pada langkah kelima puluh. Pikirkan situasimu dan kamu akan mengerti. Langkah kelima puluh. Dua ratus tujuh puluh. Melihat empat penggarap tahap jiwa baru lahir tahap akhir mengabaikannya, Luo Ping tidak peduli. Inilah efek yang dia inginkan. Serangan sengitnya tadi adalah untuk mengintimidasi mereka. Lagi pula, di mata orang-orang ini, budidayanya relatif lemah. Mungkin mereka juga akan mendapat masalah dengannya. Sekarang setelah efeknya tercapai, empat orang lainnya tidak akan mudah bergerak jika mereka tidak yakin. Mengikuti keempat orang itu, Luo Ping dengan cepat naik ke anak tangga ke enam puluh. Begitu dia menginjak anak tangga ke enam puluh, Luo Ping merasakan seluruh tubuhnya tenggelam. Seolah-olah dia sedang membawa gunung di punggungnya. Tubuhnya langsung tertekan oleh banyak hal. Akhirnya, saya telah mencapai titik krusial. Luo Ping menyadari bahwa mulai saat ini dan seterusnya, tempat itu seharusnya menjadi tempat di mana pembatasan gravitasi paling menonjol. Ia memperkirakan 21 langkah terakhir akan menjadi langkah yang sangat sulit. Tidak ada jalan lain, Luo Ping hanya dapat meningkatkan sirkulasi esensi sejatinya. Saat ini, jumlah true essence di tubuhnya berhubungan langsung dengan apakah dia bisa mencapai puncak atau tidak. Semakin tinggi budidayanya, semakin banyak keuntungan yang dimilikinya. Luo Ping memandangi empat orang di depannya yang terhuyung-huyung. Agar tidak mempengaruhi kecepatannya, dia langsung melampaui mereka dan memperlebar jarak di antara mereka. Melihat punggung Luo Ping yang berangsur-angsur menjauh, keempat penggarapnas Chen Soul Stage tahap akhir semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka merasa tak terbayangkan bahwa esensi sejati Luo Ping begitu kuat. Kecepatan Luo Ping adalah yang tercepat di tangga ini. Namun, di antara enam tangga, dia bukanlah yang tercepat. Di tangga sebelah kanannya, ada seorang pemuda yang tegas. Seluruh tubuhnya dikelilingi bintik cahaya bintang. Cahaya bintang di permukaan pelindung itu seperti sungai bintang. Itu megah dan mengesankan. Di sungai bintang, ada tujuh cahaya bintang menyilaukan yang dihubungkan membentuk pola yang sangat jelas. Di mata orang-orang di belakangnya, mereka menunjukkan rasa iri dan cemburu. Sekte bintang tujuh, memang merupakan sekte kelas satu. Kekuatan murid-murid mereka memang luar biasa. Kekuatan pertahanan penghalang pelindung ini ada beberapa jalan di depan kita. Ah, dia murid dari sekte bintang tujuh. Tidak heran, saya bertanya-tanya bagaimana mungkin tidak ada tekanan. Saya sudah lama berada di sekte kelas tiga, kapan saya punya kesempatan untuk masuk sekte kelas satu. Luoping mendengarkan percakapan di tangga pendakian di sampingnya. Baru setelah itu dia tahu bahwa pemuda yang berjalan beberapa langkah lebih cepat darinya sebenarnya adalah murid sekte kelas satu di selatan, sekte bintang tujuh. Sepertinya mereka lebih santai dariku. Murid sekte kelas satu memang tidak bisa dianggap enteng. Hei, ada beberapa orang karnifora di sana. Luoping terus melihat ke kanan dan menemukan ada orang yang lebih cepat darinya di empat langkah tersisa. Selain Butianzong, Yu Zhou, dan Kapten Ji yang sudah ia kenal, ada dua orang kultifator lain yang juga terlihat sangat santai dan sudah mencapai langkah ke-70. Butianzong mengeluarkan disazure aether miliknya lagi. Itu tergantung di atas kepalanya dan lapisan cahaya biru menyelimuti tubuhnya. Dia berada di dalam cahaya biru, jadi tekanan gravitasinya sangat kecil. Permukaan tubuh Yu Zhou dikelilingi oleh beberapa jimat. Setiap jimat memancarkan cahaya yang kuat dan membentuk penghalang pelindung tertutup yang dapat menahan sebagian besar tekanan gravitasi. Kapten Ji dari kamar dagang Thundercran memiliki satu set baju besi di tubuhnya. Armornya berwarna hijau tua dan memancarkan cahaya hijau redup, membuat Kapten Ji terlihat seperti dewa perang. Ini jelas merupakan armor artefak roh. Luo Ping sangat yakin. Dari dua orang yang tersisa, salah satunya seperti Luo Ping. Dia tidak menggunakan senjata apapun dan hanya mengandalkan kekuatan fisik dan kekuatan inti sejati untuk mendaki. Setiap langkah yang diambilnya sangat stabil dan tidak ada tekanan sama sekali. Orang terakhir mengenakan jubah ilmiah. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya biru, seolah-olah dia berada di tengah laut. Cahaya biru berkedip-kedip saat dia bergerak, menghilangkan gaya gravitasi di tubuhnya. Kenam orang ini berjalan di depan Luo Ping dan tampak relatif santai. Pada dasarnya, mereka semua memiliki kemampuan bertahan yang kuat yang dapat mengimbangi sebagian besar tekanan gravitasi. Orang itu juga harus menjadi seorang kultifator fisik. Menatap kultifator diri yang tidak menggunakan harta apapun, Luo Ping menebak bahwa kekuatan fisik pihak lain pasti tidak di bawahnya. Bahkan mungkin lebih kuat dari miliknya. Fiu, aku akan mencapai langkah ke-70. Tekanan gravitasinya terlalu kuat. Luo Ping menghela nafas. Mulai dari langkah ke-60, tekanan gravitasi meningkat melampaui imajinasinya. Sekarang, kekuatan inti sejatinya hampir sepenuhnya dimobilisasi. Tentu saja, ini hanyalah kekuatan inti sejati milik Navel. Meski begitu, ia tetap merasakan sulitnya menaiki tangga awan. Karena tempat ini adalah gerbang gunung Sekte Kuno, seharusnya sudah ada setidaknya 1 juta tahun yang lalu. Gaya gravitasinya masih begitu kuat. Bisa dilihat betapa kuatnya Sekte Bulan di masa lalu. Penghalang pelindung telah diaktifkan sepenuhnya. Ketika Luo Ping melangkah ke anak tangga ke-70, dia merasakan tekanan gravitasi yang 10 kali lebih kuat dari anak tangga ke-60. Jika bukan karena pelindungnya bekerja lebih cepat, dia mungkin akan terjatuh. Seni ilahi sandaluo dan sutra hati neter cerah bekerja secara ekstrim. Dengan kekuatan fisik yang kuat dan pelindung yang kokoh, hati Luo Ping melonjak dengan keyakinan yang pantang menyerah. Dia mengangkat kakinya dengan susah payah dan melangkah ke langkah berikutnya. Hanya satu langkah saja sudah menghabiskan kekuatannya. Dia tidak bisa segera mengambil langkah kedua. Dia hanya bisa bersantai sejenak dan mengumpulkan kekuatannya kembali. Melihat ke kanan, situasinya mirip dengan dia. Meskipun enam orang di depannya telah melangkah ke anak tangga ke-70 sebelumnya, mereka hanya berjarak dua langkah di depannya. Terlebih lagi, mereka tidak bergerak maju. Sepertinya mereka juga mengumpulkan kekuatan mereka. Adapun para kultifator di belakangnya, mereka relatif lebih lambat. Kecuali beberapa yang terjatuh dari tangga awan karena berkelahi satu sama lain, anggota tim lainnya memiliki pendakian terendah. Ada beberapa yang masih bertahan di anak tangga ke-50. Mereka adalah kultifator mandiri pada tahap awal golden elixir. Kekuatan fisik mereka tidak cukup kuat, esensi sejati mereka tidak cukup kuat, dan mereka tidak memiliki banyak harta. Kultifator mandiri lainnya sebagian besar terkonsentrasi di antara langkah ke-50 dan ke-60. Satu demi satu, mereka mulai mengeluarkan harta mereka atau memperkuat pelindung mereka. Singkatnya, mereka menggunakan semua metode mereka. Fiu, ayo pergi. Luoping mengumpulkan kekuatannya dan menaiki satu langkah lagi. Saat ini, dia juga mengerahkan esensi sejati di pusar. Harus dikatakan bahwa esensi sejati tidak lebih lemah dari esensi sejati. Ini sangat mengurangi tekanan pada Luoping. Melanjutkan. Luoping mengambil satu langkah lagi. Lalu, dia berhenti sejenak dan melanjutkan. Dalam sekejap mata, dia telah melampaui semua orang dan berjalan di depan. Yu Zhou dan yang lainnya memandang sosok Luoping dengan mata tidak percaya. Setelah mereka melangkah ke anak tangga ke-70, mereka harus meluangkan waktu tertentu untuk memulihkan kekuatan mereka sebelum dapat melanjutkan pendakian. Tapi Luoping berbeda. Dia menaiki beberapa anak tangga berturut-turut seolah dia tidak perlu istirahat. Dia benar-benar monster. Hal ini membuat harga diri asli di hati mereka mendapat pukulan telak. Mereka semua membekaskan sosok Luoping di benak mereka. Setelah menaiki beberapa anak tangga berturut-turut, waktu berhentinya relatif singkat. Luoping sekarang sudah sangat dekat dengan puncak tangga. Hanya tersisa lima langkah. Selama dia melanjutkan, dia bisa menjadi orang pertama yang mencapai aula utama gerbang bulan. Bahkan sekarang, Luoping bisa melihat pintu aula utama. Pintunya lebarnya seratus kaki. Ada pola rumit yang terukir di atasnya. Dia tidak tahu apa maksudnya. Pintu umu itu tampak luar biasa sederhana dan megah. Jejak perubahan waktu bisa dilihat secara sekilas. Hah, sepertinya ada sesuatu di sudut pintu. Pandangannya tertuju pada tepi pintu di sebelah kiri. Luoping tidak bisa melihat kotak hitam. Selain itu, tidak ada yang lain. Hal ini membuat Luoping bertanya-tanya apakah ada harta karun yang tersembunyi di dalam kotak hitam. Saya harus selangkah lebih maju. Saya tidak bisa membiarkan mereka melihatnya. Setelah Luoping mengambil keputusan, dia langsung mengerahkan seluruh esensi sejati di pusar. Saat ini, dia tidak terlalu peduli. Paling buruk, dia akan mengeluarkan beberapa ramuan untuk mengisi kembali energinya setelah naik. Kekuatan yang melonjak memenuhi tubuhnya. Itu menghilangkan sekitar 70% gravitasi di tubuhnya. 30% sisanya tidak lagi menjadi ancaman baginya. Dengan langkah terus-menerus, Luoping terus menaiki beberapa anak tangga. Adegan ini membuat enam orang dari Yuzhou, serta kelompok kultifator di belakang mereka, menatap dengan mata terbelalak. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka selalu mengetahui betapa kuatnya tekanan gravitasi pada tangga. Terlebih lagi, beberapa langkah terakhir jelas merupakan yang paling sulit, namun bocah ini mampu berjalan seolah-olah berada di tanah datar. Dia benar-benar monster yang ekstrim. Mungkinkah bocah ini juga murid sekte kelas 1? Beberapa orang sudah mulai berspekulasi tentang identitas Luoping. Hanya delapan sekte kelas 1 teratas yang dapat mengembangkan murid yang begitu kuat. Para kultifator mandiri dengan mata tajam telah melihat bahwa Luoping adalah seorang kultifator tubuh. Tubuhnya tidak lebih lemah dariku, tapi esensi sejatinya jauh lebih kuat dariku. Anak ini adalah lawan yang kuat. Kultifator diri yang juga seorang kultifator tubuh berpikir dalam hati. Lao Daoyou sebenarnya sekuat ini. Kekuatan semacam ini berada di luar jangkauanku. Yuqing menggelengkan kepalanya. Kakak Luo seharusnya tidak menyembunyikan kekuatannya, kan? Ran Kei bingung. Adapun King Chengzi dan Ruan Biao, mereka sudah mengetahui identitas Luoping. Mereka juga merasa hal itu tidak terbayangkan. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, dia tidak terlihat seperti murid dari sekte kelas 3. Ah, akhirnya bangun. Menginjak anak tangga terakhir, Luoping dengan mudah sampai di peron di depan aula. Platformnya cukup luas untuk menampung ribuan orang. Setelah melompat ke peron, Luoping langsung berlari ke kotak hitam. Tanpa ada yang menyadarinya, dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir bagian belakang dan memasukkan kotak hitam ke dalam cincin penyimpanannya. Sekarang bukan waktunya untuk mencentang kotak hitam. Yang terpenting sekarang adalah memasuki aula. Disitulah harta karun sebenarnya berada. Setidaknya itulah yang dia pikirkan. Melihat gerbang persegi aula, yang lebarnya ratusan kaki dan tingginya ratusan kaki, Luoping merasa agak canggung. Namun ukiran pada gerbangnya memang sangat rumit. Setelah melihatnya sebentar, dia tidak dapat menemukan apapun. Hmm, ada kata-kata di lapangan.